Pesawat yang direncanakan berhenti beberapa menit di Medan, ternyata mengalami kerusakan teknis, sehingga baru keesokan harinya penerbangan ke Banda Aceh bisa diteruskan. Begitu mendengar pengumuman lewat pengeras suara di Polonia, penumpang dipersilahkan menginap semalam di Medan. Ayah tampak berwajah cerah. Dengan gembira dia berkata sambil menepuk bahu saya, kita menginap di Medan. Saya tak menanyakan kenapa ayah gembira dan berseri, karena saya tahu di Medan ini dia mempunyai banyak sahabat dan kerabat lama. Bagi ayah, Medan adalah sebuah kota yang penuh kenangan. Dari kota ini, dia mulai memantapkan diri menjadi seorang penulis yang melahirkan sejumlah novel, dan buku-buku falsafah, tasawuf, dan lain-lain. Di sini pula, dia sukses menjadi wartawan majalah pedoman masyarakat. Namun, di sini pula dia mengalami kejatuhan yang sangat menyakitkan, hingga bekas-bekas luka yang membuatnya pergi meninggalkan kota ini, menjadi satu pupuk yang menumbuhkan pribadinya di kemudian hari. Karena mengetahui semua itu, saya tak banyak bertanya. Namun, saya masih mencoba memancing nostalgianya dengan menanyakan letak kampung jati. Terutama jalan nomor 16, rumah kominte tempat kami tinggal waktu datang ke Medan ini. Dalam hal bernostalgia, almarhum ayah memang tak ada tandingannya. Cerita-ceritanya pasti menarik. Kala itu ayah tak langsung menjawab. Saya lihat hidungnya agak merah dan dia menghapus air mata. Kemudian, dia menatap wajah saya sejenak. Lalu senyumnya mengembang dan keluarlah pantunya. Makan siri ujung-ujungan, kurang kapur tambahi ludah, tanah deli untung-untungan, hidup syukur mati pun sudah. Ayah ketika masih muda benar-benar mengadu untung di tanah deli ini. Baginya, Medan adalah sebuah kota pelabuhan tempat bertolak, dan tempat kembali melabuhkan bahtera hidupnya. Pada tahun 1927, dia naik haji pada usia sekitar 19 tahun, berangkat dari Belawan. Setelah enam bulan bermukim di Makkah, dia pulang dan di Belawanlah dia berlabuh. Sebelum meneruskan pulang ke kampungnya, Sungai Batang, dia tinggal dulu beberapa bulan di Medan atau Tanah Deli ini. Menjadi guru agama di sebuah perkebunan dekat tebing tinggi, bernama Bajalinggai. Setelah berumah tangga dan tinggal bersama istri sebagai pasangan muda yang miskin, beberapa lama dia menetap di Padang Panjang, menjadi guru. Lalu dia ke Makassar menjadi Mubalik Muhammadiyah. Namun pada tahun 1935, Medan kembali menyerunya untuk menjadi wartawan dan penulis. Dia menerbitkan majalah pedoman masyarakat. Disinilah dia memantapkan diri sebagai seorang penulis dengan majalah pedoman masyarakat itu, bersama sahabatnya, M. Yunan Nasution. Bersamaan dengan itu, dia menjadi konsul Muhammadiyah Sumatera Timur, sampai jatuhnya Jepang pada tahun 1945. Membaca riwayat hidupnya kembali, baik yang ditulisnya sendiri dalam buku Kenang-Kenangan Hidup, yang terdiri empat jilid, mahupun himpunan tulisan kawan-kawannya dalam buku Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka, Miscaya kita mengetahui bahwa di Medan inilah sebenarnya dia mulai dikenal sebagai salah seorang penulis Indonesia di zaman sebelum Perang Dunia. Yaitu, bersamaan dengan kehadiran Angkatan Pujangga Baru yang kebanyakan berkumpul di Batavia atau Jakarta sekarang. Bakat sebagai pengarang atau penulis, telah tampak sejak dia berumur 17 tahun. Ketika itu dia menulis buku, Khatibul Umat, sampai Tiga Jilid di Padang Panjang. Buku itu mirip suatu penerbitan periodik yang beredar di antara kawan-kawan secara terbatas. Kemudian dia mengarang sebuah roman dalam bahasa Minang berjudul, Sisa Bariyah, yang ditulisnya dengan memakai huruf Arab Melayu. Kisah Sisa Bariyah diangkat dari satu peristiwa nyata yang terjadi di Sungai Batang, dibumbui dengan imajinasi hingga enak dibaca masyarakat waktu itu. Apalagi jika dinyanyikan dengan rebab. Buku itu mengalami cetak ulang sampai tiga kali. Dari honor buku itulah Buya Hamka membiayai perkawinannya dengan umi kami, Siti Raham pada tahun 1929, dan meninggal pada tanggal 1 Januari tahun 1972. Tulisan-tulisannya itu baru beredar di kalangan pembaca yang terbatas, karena oplahnya belum bisa ditingkatkan, maklum penulisnya belum terkenal. Namun dengan bekal itu, anak muda ini datang ke Medan. Medanlah yang membukakan matanya, memberinya ilham melalui penanya yang tak pernah kering. Sebagai redaktur majalah pedoman masyarakat, dia bertemu dengan penulis sebaya dan secita-cita. Kalau kita melihat-lihat bundelan pedoman masyarakat itu sekarang, kita akan bertemu dengan nama-nama penyair, Ahashmi, O. Ermandang, Samadi atau Anwar Rashidi, Bandaro, Dada Mawraksa, dan Prosais Yusuf Suib. Di samping itu, akan kita temui pengarang atau kolumnis politik, agama, dan penulis esai, seperti Yunan Nasution dan Ghazali Hassan. Tidaklah berkelebihan kalau sekarang kita mengatakan bahwa Medan sekitar tahun 1930 sampai tahun 40-an, menandingi Batavia sebagai pusat bacaan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kalau di Batavia ada balai pustaka milik pemerintah atau gubernemen, dan ada majalah pujangga baru yang menjadi media intelektual didikan barat di Medan, dan sejumlah penerbit-penerbit swasta, seperti firma cerdas, pustaka antara, pustaka islamiah, yang kebanyakan menerbitkan karya-karya pengarang Islam, baik berupa roman maupun buku-buku agama. Di samping pedoman masyarakat, di Medan pula terbitnya majalah Panji yang dipimpin oleh Zainal Abidin Ahmad. Kedua majalah itu tercatat dalam sejarah kebangkitan Islam di Indonesia sebagai media yang besar pengaruhnya dalam membawa paham-paham pembaruan di kalangan Islam. Begitupun buku-buku yang terbit di Medan sebelum perang, itu pun tak kalah nilai literaturnya dibandingkan penerbitan balai pustaka. Buya Hamka merupakan salah seorang pengarang yang paling terkenal di antara pengarang-pengarang Medan, menurut Prof. Tuhu. Sangat menarik melihat nama-nama pengarang Medan itu sambil membandingkan latar belakang mereka dengan pengarang-pengarang yang berada di Batavia saat itu. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang terdidik dari kalangan surau, terutama dari perguruan Tawalib Sumatera Barat. Para kritikus sastra modern Indonesia, kebanyakan tidak menggolongkan pengarang-pengarang Medan ini dalam pembagian angkatan-angkatan, yang kriterianya telah mereka bikin sendiri. Mereka tidak digolongkan pada angkatan balai pustaka, seperti Marah Rusli, Abdul Nguis, dan Nur Sultan Iskandar. Dan, tidak pula dimasukkan ke angkatan pujangga baru, seperti Takdir Ali Syahbana, Sanusi Pein, dan Amir Hamzah. Kalaupun ada pembahasan tentang pengarang-pengarang Medan ini, mereka dinamakan sebagai pengarang-pengarang Roman Picisan. Namun, pernahkah dibicarakan betapa peranan dan sumbangan mereka terhadap perkembangan bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa kesatuan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Menurut Buya Hamka, bahasa Indonesia dialek Medan adalah yang terbaik penggunaannya dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Baik susunan tata bahasanya, mahupun pengucapannya pada lidah orang Medan. Oleh karena itu, pengarang-pengarang asal Minangkabau yang tinggal di Medan, mempunyai kemungkinan dan potensi yang besar untuk berkembang sebagai seorang pengarang Indonesia. Kenapa? Karena orang Minangkaya akan pepatah dan petiti. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam memperkaya istilah-istilah bahasa Indonesia yang terus berkembang sebagai bahasa modern, pertama-tama harus digali dari daerah-daerah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunya. Disinilah dia melihat peranan para pengarang Minang yang berdomisili di Medan. Namun, ada lagi yang membuat Buya Hamka begitu gandrung pada bahasa Melayu, yaitu pengaruh Islam yang dominan dalam kehidupan masyarakat dan sastra Melayu. Lidah Melayu yang telah menerima Islam sejak abad-abad pertama tahun Hijriah, tidak asing dengan istilah-istilah Arab, bahasa agamanya. Maka, bahasa Arab dapat memperkaya istilah-istilah bahasa Indonesia. Bahkan, dalam pidatonya tentang bahasa Indonesia di Sidang Konstituante, Buya Hamka lebih berani lagi mengatakan bahwa bahasa Arab bukan bahasa asing bagi bahasa Indonesia. Kalau saudara-saudara kita dari Jawa mengambil istilah-istilah Sansekerta yang kehindu-hinduan, dan orang-orang didikan Barat mengambil bahasa Belanda atau bahasa Inggris, kita pun boleh menunjukkan keislaman kita. Tak perlu takut dan merasa rendah diri dikatakan ke Arab-Araban. Demikianlah pandangan Buya Hamka dalam masalah bahasa ini. Dalam seminar kebudayaan Melayu di Kuala Lumpur pada tahun 1974, Buya menegaskan keyakinannya, tak ada Melayu tanpa Islam, dibalik Melayu adalah Islam. Hal ini sesuai dengan pandangan hidupnya sebagai seorang ulama Islam asal Minangkabau, dan kedudukannya sebagai penghulu adat yang bergelar Datuk Indomo. Bahwa adat bersendi syarah, dan syarah bersendi kitabulah. Dengan bergurau dia sering mengatakan, Melayu tanpa Islam, hilang minya, dan melayulah dia. Minangkabau tanpa Islam, hilang minangnya, jadi kerbaulah dia. Jelaslah bahwa Buya Hamka sebagai seorang pengarang yang telah dianggap terkemuka di antara kawan-kawannya, seperti Tuhu itu, mengarang adalah suatu perjuangan. Bukan sekadar bersenandung memuja alam dan keindahan belaka, tetapi mengarang adalah suatu mata rantai perjuangan yang panjang untuk menegakkan Islam dari sektor kebudayaan, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur seni, ahlak, budi, dan daya, serta ilmu pengetahuan, dengan Islam sebagai sumbernya. Dia tak peduli apakah kritikus dan para ahli sastra akan menggolongkannya satu angkatan atau tidak, karena bukan untuk itu dia mengarang. Ketika orang bertanya apa yang mendorongnya menjadi pengarang yang begitu produktif sampai hari tuanya, Buya Hamka menjawab, dasar kepengarangan saya adalah cinta. Dalam ribuan kali pidato, dakwah, dan khutbahnya, Buya Hamka menghuraikan arti cinta itu. Cinta tertinggi adalah kepada dia yang maha pengasih dan maha penyayang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pandanglah alam dengan penuh cinta, dan berjuang dengan semangat cinta. Dengan begitu, Anda akan berbalas-balasan cinta dengan dia pemberi cinta. Cinta sejati adalah tatkala Anda memasuki gerbang maut dan bertemu dia, al-mautu ayatuh bi-sadiq. Betapa sulit mengkategorikan seorang pengarang yang memiliki pandangan hidup seperti itu. Barangkali itulah sebabnya, kritikus dan para ahli sastra modern kita tak bisa memasukkannya ke angkatan-angkatan sastra Indonesia. Demikianlah Buya Hamka, seseorang yang mendasarkan karangannya dengan cinta, dan memperoleh ilhamnya dari kota Medan ini, dengan tinta yang tak pernah kering, sampai dia menemukan cinta sejati tatkala memasuki gerbang maut. Pada 22 Ramadhan 1401, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1981 di Rumah Sakit Umum Pusat Pertamina. Kemudian dia dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir. Innalilahi wa inna ilaihi rojiun. Beberapa hari setelah meninggalnya Buya Hamka, Taufik Ismail, seorang penyair yang terkenal itu mengatakan kepada saya, yang mengagumkan saya, ialah Buya selesai dengan tugasnya. Sebelum meninggal dia telah banyak mengajak dan merangsang pengarang-pengarang muda Islam mengikuti jalannya. Dia pun telah menyelesaikan pekerjaan besarnya, menulis Tafsir Al-Azhar yang 30 jilid itu. Pada tahun 1978, ketika selesai mengoreksi seluruh pekerjaan itu, yaitu Juz ke-29, Al-Marhum melakukan sujud syukur. Kepada saya, Al-Marhum menyerahkan naskah itu untuk diterbitkan, lalu berkata, hari ini selesailah tugas ayah. Terakhir, dia menyelesaikan pula tugasnya sebagai ketua majelis ulama, yaitu dua bulan sebelum kepergiannya. Dia meletakkan jabatan dengan wajah berseri, setelah menjabat kedudukan itu selama enam tahun. Selesai, selesai, ujar Taufik Ismail berulang-ulang. Khusus kepada saya yang telah membantunya sebagai pemimpin majalah panji masyarakat, selama lebih 20 tahun, Buya mengamanatkan agar meneruskan hitah atau perjuangannya. Dapat saya tambahkan bahwa apapun yang dikerjakan Al-Marhum selama hidupnya, yaitu mengarang, pidato, konferensi, berpolitik, menjadi wartawan, dan lainnya, tujuannya satu, yaitu menegakkan keagungan Tuhan dengan semangat cinta. Mengakhiri huraian ini, saya tak dapat menghindari tragedi yang dialami di kota Medan, yang menyebabkannya meninggalkan kota tersebut. Bukanlah maksud saya hendak membangkitkan kembali kenangan yang telah lama dilupakan itu. Namun menurut saya dan yang sering pula dikatakan ayah kepada kami, kesuksesan dan kebesaran yang diperolehnya selama 35 tahun sisa usianya setelah meninggalkan Medan pada tahun 1945 itu, sangatlah ditentukan oleh tragedi pahit tersebut. Dia mengalami fitnah keji karena dituduh melarikan diri pulang ke kampung sewaktu Jepang kalah. Sebagai seorang pemimpin yang percaya kepada janji-janji Jepang, dia turut bersama pemimpin lainnya untuk bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang itu. Dia mengakui kesalahannya. Ada beberapa pemimpin lain yang juga bekerja sama dan percaya pada janji Jepang itu, tetapi mereka tetap berada di tempat ketika Jepang bertekuk lutut. Namun dia pulang ke kampung, sementara orang mengatakan dia lari malam. Setiba di Bukit Tinggi, dia mendapat informasi dari pemimpin Sumatera Barat tentang proklamasi kemerdekaan yang diucapkan Soekarno-Hatta di Jakarta, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hanya beberapa hari tinggal di kampung, dia kembali ke Medan. Maksudnya, hendak turut berjuang dan mengobarkan semangat ke Sumatera Timur dan Medan khususnya, tetapi kehadirannya ditolak. Dia dihina sebagai kolaborator, penjilat, lari malam, dan sebagainya. Ini adalah hukum revolusi. Revolusi kadang-kadang memakan anaknya sendiri. Betapa getir pengalaman itu bagi dirinya. Pernah ayah bercerita pada kami, sekiranya tidak ada iman, barangkali ayah sudah bunuh diri waktu itu. Masih teringat sebuah sajaknya yang tercipta saat ayah dalam kondisi tersebut. Biar mati badanku kini, payah benar menempuh hidup, hanya hayal sepanjang umur, biar muram pusaraku sunyi, cucuk kerah pudingnya redup, lebih nyaman tidur dikubur. Di dalam suasana kebencian dan penghinaan, dia kembali ke kampung bersama istri dan kelima orang anaknya. Tak ada anggota-anggota Muhammadiyah yang dipimpinnya selama 12 tahun, turut menghantarnya. Tak pula kawan-kawan sesama pengarang. Juga tidak sahabat-sahabat yang pernah bersama-sama bekerja dengan Jepang. Saya tidak ingin memperpanjang soal ini, tetapi saya percaya bahwa pengalaman yang begitu pahit ternyata mempunyai hikmah besar baginya, yaitu bertambahnya kekayaan batin, sehingga menjadikan dirinya sebagai pribadi tahan uji. Ketika tahun 1963 dan tahun 1964, PKI Lekra membuat kampanye besar untuk menghancurkannya dengan tuduhan plagiat atas karya tenggelamnya kapal Van Der Wijk. Untuk menenteramkan anak-anaknya yang resah di rumah, ayah berkata, serangan PKI sekarang ayah rasakan tidak sehebat tragedi di Medan dulu. Begitupun ketika dipenjara oleh Soekarno selama 2 tahun 6 bulan, dia tidak hilang lenyap seperti yang diinginkan lawan-lawannya. Bahkan, dia berhasil menyelesaikan karya yang terbesar, tafsir al-Azhar itu. Terakhir, ketika beberapa orang mubalik yang tak menyetujuinya duduk menjadi ketua majelis ulama Indonesia, mengejeknya di masjid dan di muka umum, dengan tenang Buya Hamka berkata, lebih dari itu telah aku alami. Syukurlah dia tidak lenyap ditelan revolusi dan melalui tragedi tahun 1945 di Medan itu, Tuhan masih memberikan kesempatan kepadanya untuk tampil kembali. Di Sumatera Barat, dia turut ambil bagian dalam perjuangan revolusi menjadi ketua Front Pertahanan Nasional yang menghimpun tenaga rakyat melawan NICA. Dia tampil pula sebagai pembela perkara, peristiwa tanggal 3 Maret di Bukit Tinggi dengan kemenangan di pihaknya. Dia menjadi orang kepercayaan Wakil Presiden Muhammad Hatta, meskipun tak mempunyai jabatan resmi dalam pemerintahan. Meskipun menjabat sebagai Majelis Ketua atau Konsul Muhammadiyah di Sumatera Barat, tetesan penanya tak berhenti mengalir. Dia melahirkan buku revolusi pikiran, revolusi agama, dan adat Minangkabau menghadapi revolusi. Dengan ketiga buku itu, dia menuntun dan memimpin revolusi ke jalan yang diredai Tuhan. Setelah penyerahan kedaulatan, dia pindah ke Jakarta. Buya Hamka dipandang sebagai seorang budayawan Islam yang duduk bersama ahli-ahli kebudayaan lainnya dalam Organisasi Kebudayaan Nasional Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional. Catatan Tahun-tahun awal kemerdekaan amat langka dirasakan budayawan dari kalangan Islam. Betapa bahagianya Buya Hamka tatkala pada tahun 1939 datang ke Kota Medan, meskipun sebelumnya telah beberapa kali ke Medan. Namun, kedatangannya kali ini adalah sebagai peserta atau delegasi seminar bahasa Indonesia yang diikuti pula oleh delegasi dari semenanjung Tanah Melayu, dengan ketua delegasi masing-masing negara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Malaya diwakili oleh ketuanya Tun Abdul Razak yang waktu itu Menteri P dan K kemudian menjadi Perdana Menteri Malaysia. Buya Hamka turut membacakan buah pikirannya dan membandingkan kertas kerja para ahli dari kedua negara. Salah satu keputusan seminar ialah Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu yang disempurnakan atau diperkaya oleh bahasa daerah. Seminar mengakui pula kedudukan bahasa Arab sebagai salah satu sumber perbendaharaan bahasa Indonesia. Itulah yang diperjuangkan selama bertahun-tahun menjadi pengarang di Medan, dan di situ pula keputusan-keputusan diwujudkan dalam negara yang telah berdaulat. Meskipun sesudah itu dia berulang kali mengunjungi Medan untuk mengunjungi sahabat-sahabat lamanya yang telah melupakan masa-masa lampau yang pahit, hal itu adalah kebanggaannya bahwa dia tidak lenyap ditelan revolusi di Medan. Pada tahun 1963, dia datang sebagai pembawa ide seminar masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Dialah yang paling gigih membantah teori lama dari para orientalis tentang saat dan asal mula masuknya Islam ke Nusantara ini. Dengan teori baru bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari negeri asalnya Tanah Arab pada abad-abad pertama Hijriah. Dia berhasil dan seminar menerima teorinya. Saya tak tahu berapa kali lagi sesudah dan sebelum itu dia datang ke Medan, tetapi jelas, tidaklah sekali atau dua kali. Adakalanya dia datang sebagai peserta seminar sejarah, atau sebagai delegasi konferensi kebudayaan, atau sebagai dosen Universitas Islam Sumatera Utara, atau sebagai wakil pemimpin pusat Muhammadiyah yang diminta oleh pemimpin wilayah karena memenuhi kerinduan masyarakat. Yang jelas bagi orang Medan, almarhum adalah bapak yang dikasihi. Sebagaimana terbukti bila dia datang, berkumpullah anak-anak ruhaninya, duduk mengelilinginya. Serangkaian kunjungannya yang terakhir adalah ketika dia menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia. Betapapun disediakan tempat di Guishaus oleh pemerintah daerah, yang selalu menarik hatinya berulang kali ke daerah itu adalah nostalgianya bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Para sahabat yang berjasa mengangkatnya di zaman jayanya sebelum perang dulu, tetapi juga sahabat yang turut memberinya pengalaman pahit, yang akhirnya berkat lindungan Allah, menjadikan dirinya sebagai Hamka yang kita kenang hingga saat ini. Tanpa kawan-kawan itu semua, ayah tidak akan menjadi Hamka yang sekarang ini, katanya kepada saya sewaktu mendarat di Polonia pada tahun 1978 dulu. Saya diajak ke Masjid Muhammadiyah di Jalan Kamboja untuk mendengarkannya bertablik. Hadir pula di sana kawan-kawan lamanya yang masih hidup. Saya lalu dibawanya ke rumah keluarga kawan-kawan yang telah meninggal, dan ayah berpesan agar saya meneruskan tali kekeluargaan dengan mereka. Maka, sebagai salah seorang putranya, dari 10 orang anak-anaknya, saya penuhi ajakan Kakanda Habahrum Jamil untuk datang ke kota ini, untuk melanjutkan silaturahim itu. Maafkanlah segala kehilafan almarhum, dan saya mohon doanya agar amal dan ibadah almarhum diterima di sisinya. Amin. Terima kasih. Karangan ini dibacakan pada tanggal 26 Agustus 1981 dalam rangka mengenang hayat dan perjuangan Buya Hamka yang diselenggarakan oleh Uwi Sumedan. Pribadi Buya Hamka yang menakjubkan, daya ingat dan kesan dalam mata, itulah kelebihan Buya Hamka yang kemudian dia tuangkan dengan penanya dalam mesin tiknya. Menulis telah menyatu dengan jiwanya. Mungkin banyak yang bertanya soal ini, bagaimana cara Buya Hamka mengarang. Bila datangnya inspirasi itu? Ini juga yang kerap ditanyakan para pemuda kepada ayah. Biasanya ayah tak pernah menjawab, dia hanya tersenyum. Pada suatu hari, saya merasa perlu mengajukan pertanyaan yang sama. Soalnya saya baru saja kembali dari Jepang, menyaksikan perkembangan Islam di bawah pimpinan dari Futaki yang sedang popular saat itu. Sebelum menulis laporan, saya lebih dulu mengumpulkan catatan pribadi Buya Hamka yang menakjubkan buku-buku tentang Jepang yang saya bawa. Namun sudah sudah beberapa hari saya masih membaca buku itu, belum juga kunjung menulis. Dia bertanya kepada saya, kapan laporan Jepangmu itu akan selesai? Saya masih menambahnya dulu dengan bahan-bahan ini, jawab saya seraya menunjuk buku-buku yang sedang saya baca. Mengaranglah dulu dengan Ilham, tulis apa yang kau lihat, alami, baru kemudian kau lengkapi dengan bacaan, kata ayah. Menurut pengalaman ayah, tuturnya lagi, kalau terlalu lama untuk dimulai akan lupa pada kesan-kesan perjalanan itu. Dan bila terlalu menggantungkan pada buku, laporanmu itu tidak hidup nantinya. Itu sulitnya, Ilham belum juga datang, jawab saya. Dia mengambil tempat duduk di depan sebuah meja, lalu menyuruh saya mengambil kertas dan mesin tik, terus mengetik dengan dua jari telunjuknya. Setengah jam dia selesai, kemudian menyerahkan kepada saya untuk dikoreksi. Sebuah karangan pengisi rubrik dari hati ke hati di majalah Panji Masyarakat. Kemudian, ayah pergi ke RRI untuk merekam suaranya yang akan disiarkan saat kuliah subuh. Enaknya, fikir saya, begitulah ilham bagi Buya Hamka yang tampaknya bisa datang di mana dan kapan saja tanpa ditunggu-tunggu. Kadang-kadang dia membaca Al-Quran dan surat-surat kabar. Kemudian sarapan pagi dengan kopi pakai gula sakarin dan nasi setengah piring. Selesai makan, dia pergi ke meja tulisnya untuk mengarang dan mengetik sendiri. ketikannya dengan dua jari cepat sekali. Seringkali saat tengah asyik bekerja itu, ada saja tamu-tamu yang datang. Entah untuk urusan kemasyarakatan atau keluarga dekat, anak, cucu, dan lain-lain. Assalamualaikum, siapa tamunya? Dia menjawab Alaikum Salam. Sejenak ayah melihat tamunya dan tersenyum sedikit, tetapi terus saja kedua telunjuknya menghantam mesin teg. Tamu-tamu yang sudah biasa, seperti Bapak Kiai Haji Abdullah Salim, yang menjadi Sekretaris Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar atau Amiruddin Sirega, akan duduk saja di salah satu kursi tanpa dipersilahkan. Tapi bagi yang belum tahu, tak jarang berdiri beberapa saat di muka pintu sampai ada yang mempersilahkan duduk. Ayah memandang tamu-tamu itu sejenak dan khabar. Namun perhatiannya tetap pada pekerjaannya. Selesai mengarang kira-kira pukul sembilan pagi, dia pergi mandi dan mengganti pakaiannya, bersiap untuk keluar rumah. Begitulah inspirasinya datang antara pukul tujuh sampai pukul sembilan pagi, setelah dia selesai membaca Al-Quran atau surat khabar. Tapi tak jarang dia duduk bersila di Ubin, menghadapi buku-bukunya untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan. Kesibukan semacam itu terjadi apabila dia sedang terlibat polemik atau menghadapi seminar. Kalau sudah begitu, dia kerapkali meminta bantuan saya, terutama untuk mengoreksi istilah-istilah bahasa Inggeris atau mencocokkan istilah-istilah bahasa Arab dengan istilah Indonesia yang tepat. Namun, bukan hanya untuk itu ayah memerlukan saya. Dia juga mengajak saya berdiskusi seolah saya lawannya. Saya pun amat senang mendapat tugas itu karena saya menjadi pembela lawannya dengan argumentasi-argumentasi saya sendiri. Kadang-kadang saya lihat ayah emosi. Waang Badu Atai katanya. Badu Atai adalah sebuah nama yang tak pernah ada orangnya, banyak disebut orangnya yang selalu hidup bersama kami sejak puluhan tahun. Orangnya begok atau sok aksi pintar. Kalau ayah sudah menyebut nama itu, si begok itu pun muncul dalam bayangan anak-anaknya. Biasanya sehabis mengarang, dia pergi ke studio RRI untuk merekam suaranya, untuk acara kuliah subuh atau memenuhi undangan bertablik atau rapat dan lain-lain tergantung jadual hari itu. Kadang-kadang kalau uang belanja habis, dia pergi mengunjungi penerbit-penerbit dan minta owner buku-bukunya. Sesampainya Kembali di rumah, dia solat zuhur dulu, baru makan siang. Selanjutnya, dia akan berbaring selama beberapa menit sambil membaca buku, sampai tertidur selama setengah atau satu jam. Pukul 4 dia bangun, mandi, dan solat asa, kemudian menerima tamu-tamu yang datang untuk menanyakan berbagai hal sampai waktu maghrib. Sehabis maghrib, dia makan malam. Dan bila tak ada undangan, atau resepsi, atau rapat-rapat, ayah akan membaca buku dan menonton televisi jika ada yang menarik. Tapi ayah selalu mengikuti acara dunia dalam berita. Ada beberapa hal yang menakjubkan dari buyah hamka selama hidupnya, diantaranya solat tahajud dan daya ingatnya. Melakukan solat tahajud sudah menjadi pekerjaan rutinnya. Menurut ceritanya selama dalam masa tahanan, ayah tak pernah meninggalkan solat tahajud. Karena kebiasaan itu, ayah tetap bangun sebelum subuh untuk melakukan solat tahajud sebanyak 8 rakaat, dengan membaginya dalam 4 kali solat 2 rakaat, dan kemudian solat wikir 3 rakaat. Sampai terbit fajar dia membaca Al-Quran atau berzikir. Kemudian membangunkan keluarga untuk solat ke masjid, atau berjamaah di rumah. Hari Jumaat, ayah mengimami solat subuh dengan membaca surah Al-Sajdah. Pada akhir ayat 15, Arul Sujdadan wa Sabahu bihamdi rabihim wahum layas takbirun, langsung sujud tanpa rukut lagi. Kemudian berdiri lagi melanjutkan sisa surah itu. Pada rakaat kedua, biasanya ayah membaca surah Al-Insan yang ayat pertamanya berbunyi, Hal Atta, Al-Insani Hinum, Minadahri Lam Yakun Syai Ahmad Skuran, sampai selesai. Waktu masih anak-anak, kami menyebut solat itu dengan istilah sembahyang balantung, karena terus saja sujud, dalam keadaan mata masih mengantuk, langsung, tung. Sehabis solat, kami bersalaman dan mencium tangan ayah. Hari Jumaat sebelum ke masjid, ayah tidak keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang penting. Selain mengarang, hari itu dia membaca Al-Quran dan kitab-kitab bahasa Arab untuk bahan khutbah. Satu jam sebelum tiba waktu Jumaat, dia sudah siap dengan jubah serta sarungnya yang bersih. Memikirkan isi khutbah, menambah cepat tumbuhnya uban di kepala katanya. Kebiasaan tahajud ayah tak hanya dilakukannya di rumah. Dalam perjalanan jauh, seperti keluar kota atau luar negeri pun, ayah akan bangun malam dan melakukan tahajud. Tak peduli apakah sedang menginap di hotel, mahupun guest house. Solat subuh di hari Jumaat tetap dengan surah Al-Sajdah, meskipun sedang dalam perjalanan. Saya yang sering menemaninya dalam perjalanan juga ikut terbangun, karena dia telah ribut di kamar mandi. Ayah gembira sekali jika saya terbangun menjelang subuh. Saya pun ikut solat di belakangnya, menjadi makmum. Ah, pandai sekali ayah membangunkan saya. Tak perlu memaksa atau mendesak. Dengan mendengar suara kesibukannya di kamar mandi saja sudah membuat mata saya terbuka. Dalam setiap lawatannya, ayah memiliki sedikit waktu istirahat. Jadualnya padat mengikuti acara, atau bila dia leluasa sedikit, ada saja tamu yang ingin berdiskusi dengannya dan ayah tak tega menolak mereka. Karena itu, saya berusaha membatasi tamu-tamu yang suka mengobrol lama. Sementara itu, daya ingatnya pun luar biasa. Dalam perjalanan, ayah tak pernah Alpa menulis. Namun, ayah sepertinya malas mencatat sesuatu sebelum dia menulis. Dia mengandalkan pada penglihatan dan ingatannya untuk merekam kesan-kesan perjalanannya. Inilah yang tak diwariskannya pada anak-anaknya. Terbukti saya memerlukan waktu yang lama sebelum menulis laporan tentang Islam di Jepang. Nalurinya yang cenderung kuat pada sejarah, membuatnya selalu ingin mengunjungi museum dan tempat-tempat bersejarah. Ketika itulah, dia banyak bertanya kepada tua gig atau yang menghantarkan, tak jual dia memerlukan notes untuk mencatat. Dia mengandalkan daya ingatnya. Saat bertanya itu, ayah sekaligus menguji pengetahuan yang telah didapatnya. Tak jarang ayah berdiskusi panjang dan lama tentang sejarah kepada penjaga muzium atau yang menghantarkannya. Sebagai ilustrasi, saya punya pengalaman lain sebagai perbandingan antara Muhammad Natsir dengan Buya Hamka, meskipun dari pengalaman sepintas lalu saja. Pak Natsir adalah seorang pemimpin dan pemikir politik yang bertaraf internasional. Dalam sebuah perjalanan ke Turki pada April tahun 1980, kami berkesempatan meninjau objek-objek kebesaran sejarah Islam di Istanbul, seperti Ayah Sofia, Masjid Biru, Muzium Topkapi, melihat permata milik Osmani, dan kuburan-kuburan para sahabat yang mempelopori kedatangan Islam ke Turki. Kunjungan ke muzium itu diikuti pula oleh Syaih Al-Harakan, Sekjen Rabita Alam Islami, Presiden Muktamar Alam Islami Maruf Dawalibi, Dr. Futaki Anwar Haryono, dan sebagainya. Pak Natsir tampaknya lebih suka menyendiri dan hanya melihat barang yang dipamerkan muzium secara selintas. Kadang-kadang saya lihat dia tidak turut masuk ke suatu ruangan, hanya menunggu di luar sambil berkali-kali melihat arloji, seolah-olah mengharapkan rombongan segera keluar dan pulang. Saya menduga Pak Natsir sudah beberapa kali ke Istanbul, karena itu, dia tak terlalu bersemangat berkunjung ke muzium lagi. Namun ketika saya bertanya kepada asistennya, Hassan Arifin yang menyertainya ke luar negeri, juga kepada Pak Afandi Ridwan seorang rombongan lain dari Indonesia, mereka mengatakan konsentrasi Pak Natsir ke konferensi Islam yang kami hadiri di Nicosia, Cyprus. Di sana, Pak Natsir akan menjabarkan rencana kerjanya yang penuh gagasan dan konsep untuk menghadapi berbagai ancaman yang sedang dihadapi Islam. Mengertilah kini saya bahawa politik adalah sejarah masa depan. Setahun setelah itu, Juni tahun 1981, saya ke Irak bersama ayah untuk memenuhi undangan Menteri Wakaf. Dari Jakarta ayah telah mengatakan kepada saya bahawa kami akan mengunjungi objek-objek sejarah di bekas pusat kebudayaan Islam itu, seperti kuburan Saidina Ali di Najaf, Masjid Karbala, Masjid Basrah yang kubahnya dari emas murni dan juga taman tergantung di Babylon. Tampaknya ayah gembira sekali dengan kesempatan itu. Demikianlah setelah berada di Najaf, dia bercerita tentang Saidina Ali, tentang tragedi sejarah Islam di Karbala, dinasti Abbasiyah, Sultan Mamun, dan Harun al-Rashid, hingga timbulnya mazhab syiah yang sekarang berpusat di Iran. Dia bercerita tentang latar belakang sejarah Perang Iran dan Irak sekarang, yang dianggap sebagai lanjutan sentimen Perang Arab Persia yang terkenal dengan Perang Adisiyah. Tapi bukankah perang itu merugikan dunia Islam sendiri, tanya saya. Yah, itulah percaturan politik sekarang yang rupanya membuktikan pada kita bahawa Ashabiah fanatisme Persia dan Arabia masih belum lenyap di dada orang-orang sana, jawab ayah. Ketika saya bertanya lebih lanjut, ayah cuma meminta saya berdoa agar kedua belah pihak menyadari kekeliruannya dan kembali pada ajaran Persatuan Islam. Bagaimana caranya? Tanya saya. Itu bukan bidang ayah, jawabnya. Dan lanjutnya lagi, tapi kita jangan pesimis. Bagdad ini dulu pernah menjadi pusat Islam, lalu dihancurkan oleh kekuatan ekspansi bangsa Mongol hingga hancur lebur. Tapi Islam tidak berarti lenyap sama sekali. Cucu jengis Han itu sendiri, iaitu Timor Lenf kemudian masuk Islam di Baghdad. Baghdad dihancurkan oleh bangsa Mongol. Spanyol yang selama 700 tahun dikuasai Islam, direbut kembali oleh kaum Kristen Eropa, tapi Islam muncul di Indonesia. Tuhan menggilirkan kejayaan Islam itu ke lain bagian dunia ini. Dia tidak lenyap. Ingat, lanjutnya lagi, takkala kejayaan Hindu di bawah Patik Gajah Mada menjarah ke Sumatera, yang tak kurang dahsyatnya dibanding penyerbuan kaum Mongol di Baghdad, justru mubalik-mubalik Islam dari Sumatera menyelusup menyebarkan Islam ke Jawa. Sampai ke pusat Majapahit itu sendiri, sehingga melemahkan dan mematikan kerajaan itu. Lambat laun Majapahit yang besar dengan gajah madanya yang perkasa itu pun tamat riwayatnya. Dan berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa, Demak, Resip Banten dan Mataram. Ayah masih optimis, betapapun ancaman yang dihadapi Islam saat ini, Islam tidak akan terus dikalahkan, katanya. Saya pun menarik kesimpulan bahawa dengan melihat sejarah, ayah adalah orang yang terus optimis dengan masa depan Islam. Optimisme itu hanya bisa tercapai dengan pemimpin-pemimpin yang jauh memandang ke depan seperti yang saya dengar pada gagasan Bapak Muhammad Nadsir di Muktamar Islam Saikrus. Mobil yang kami tumpangi meluncur terus di jalan aspal yang lurus kembali ke Baghdad. Dalam keadaan letih karena seharian menempuh perjalanan jauh di musim panas, yang saya fikirkan hanyalah menyalakan AC di kamar hotel dan istirahat. Namun sebelum masuk kamar hotel, ayah berpesan kepada Sopi agar datang nanti malam. Dia ingin melihat kuburan Abu Nawas dan melihat-lihat kota Baghdad yang terkenal dengan sebutan Seribu Satu Malam. Saya mengingatkan bahawa tak ada lagi Seribu Satu Malam di Baghdad, karena selama terjadinya Perang Irak dan Iran, listrik-listrik dipadamkan di kota itu. Ayah tertawa, tapi kami tetap pergi malam itu mengelilingi kota, melihat sungai Tigris dan Dajlah. Makan ikan panggang yang lezat di sebuah restoran, melihat patung Abu Nawas, mengunjungi makam Abdul Qadir Jarlani, Masjid Imam Hanafi, dan melihat perkampungan tempat lahirnya ahli tasawuf Junai al-Baghdadi. Semuanya dalam kegelapan malam karena tak ada listrik. Pada setiap tempat ayah tak lupa bercerita kepada saya tentang tokoh-tokoh yang disebutkan tadi. Di waktu lain, kami pergi ke Negeri Sembilan Malaysia, ziarah ke kubur Raja-Raja Negeri itu yang berasal dari Minangkabau. Saya tak ingat lagi berapa jumlah kuburan para Raja-Raja dekat Komplek Istana yang bernama Sri Menanti itu. Ayah hafal di luar kepala sejarah setiap Raja-Raja yang berkubur, namanya serta gelar-gelarnya yang sangat panjang. Yang saya ingat hanyalah nama Sultan Malewa dan Sultan Abdul Rahman yang menjadi yang di-Pertuan Agong Pertama Malaya. Pernah pula kami berkeliling di Minangkabau dari Padang menuju Batu Sangka, bertiga dengan Fathia untuk melihat Batu Bertikam dan Istana Pagaruyung. Kemudian Kembali ke Solok, terus melewati sawah lontor menuju Sitinjau Laut dan Kembali ke Padang. Dalam setiap perjalanan semacam itu, ayah menikmati keindahan alam. Kadang-kadang dia menyanyi lagu-lagu daerah pesisir Sumatera dengan suaranya yang merdu. Pada tahun 1959, pernah ayah bersama almarhum Bapak Isa Ansyari pergi ke Bandung. Sebelum naik mobil, Pak Isa meminta agar dalam perjalanan Jakarta-Bandung, Buya Hamka menyanyi sirante, iaitu lagu Orang Pesisir Sumatera Barat. Ketika kami keliling di ranah Minang melalui daerah agam, 50 koto, Padang Pariaman, dan Batipoh 10 koto, apalagi kalau sudah di pinggir Danau Maninjau, ayah selalu berpantun. Setiap desa, betapapun kecil, dia ingat namanya dan ada pantunnya. Kadang-kadang nakal dan menggoda. Sayang, saya tak pernah mencatat pantun-pantun itu. Ketika kami melewati kayu tanam, tampak seorang wanita menunggu suaminya yang sedang memanjat kelapa. Kebetulan kereta api lewat pula, lalu ayah menyentil lutut saya dan berpantun, berangkat kereta pukul 4, tiba di padang pukul 3, sejak berlaki tukang panjat kelapa, badan berbau kerengga. Ketika dilubuk basung, banyak terlihat laki-laki tua yang duduk di warung, berselimut kain sarung lusuh kedinginan. Saya berkata, begitulah laki-laki tua di Minangkabau ini, tak ada kerja, sehari-hari berselimut kain sarung, sistem masyarakat matriarkat tak memberi mereka kekuasaan. Mereka baru berharga bila banyak duit, ayah mengangguk sambil menunjuk pada seorang laki-laki bersarung yang kebetulan kelihatan sedang termenung seorang diri melihat mobil lewat. Lalu, dia berpantun lagi, jembatan besi di Manggopo, dibuat anak lubuk basung, lamakah badan seperti nangkuh, laput dalam kain sarung. Kami lalu berdiri di panorama embun pagi, memandang danau Maninjau yang terbentang dengan amat indahnya. Ayah menyebut nama-nama kampung yang tampak dari panorama itu. Itu Sungai Batang, itu Bayu, itu Enam Koto, dan seterusnya. Maninjau Sungai Batang, Katigo Jutanjung Sani, keempat kampung Bayu, kilat kemilau panas petang, dan sangkuh bayang-bayang Nabi, kironya bunga dalam sanggol. Saya tak tahu bahwa ayah akan berpantun, sementara mata saya mengikuti gerakan tangannya yang menunjuk ke tempat-tempat yang dimaksud. Ketika dia selesai mengucapkan baik terakhir pantun itu, saya pun tertawa terpingkal-pingkal. Dia menunjuk kembali ke arah kubu dan berpantun. Lurus jalannya ke kampung kubu, berkelut tentang Labuah Tagah. Tampak dari Koto Tua sejak di musim nan dahulu bercampur sayang Jotaragak kiranya adik hilang saja dalam perjalanan, ayah selalu menghibur siapapun yang menjadi kawan perjalanannya dengan pantun, nyanyian, dan dengan kuliah-kuliah sejarah, atau fatwa agama. Dengan pantun pula dia mengkritik keadaan ketika melihat nasib orang-orang kampung yang masih begitu-begitu saja keluar pantunnya, mendaki ke Bukit Tinggi, menurun ke tempat patah, berhenti di Rimber Raya, sudah tiga musim berganti, sudah orang awak yang memerintah, nasib awak begini jua. Suatu hari kami makan sate di sebuah restoran di Padang Panjang. Baik pemilik restoran, mahupun tamu-tamunya ternyata mengenal ayah. Setelah bersalam-salaman, si pemilik restoran duduk menemani kami makan. Seperti biasa obrolan mengarah pada kehidupan sehari-hari, tentang obnom-obnom yang mau menang sendiri. Bak bunyi pepatah, sia bagat sia di atai, kata pemilik restoran itu. Artinya, siapa yang jagoan dialah yang kuasa. Bukan, bukan begitu, jawab ayah. Itu biasa kalau dia bagat tentu dia yang di atas. Sekarang terbalik, sia di atai, itu nan bagat. Artinya, siapa di atas dialah yang jago. Semua yang hadir di restoran itu pun tertawa, kita dapat pepatah baru dari buia, uja mereka. Dalam kunjungan yang lain ke Sumatera Barat, sekitar tahun 1970-an, kami tidur di sebuah kamar di Masjid Muhammadiyah Padang yang runtuh pada tahun 1974. Karena tidur di masjid, tentu saja tamu-tamu yang datang pun tak bisa dibatasi lagi. Di antara tamu-tamu itu, ada almarhum Buya Udin, seorang pemimpin Muhammadiyah asal Pariaman. Seperti ayah, Buya Udin ini pun punya banyak simpanan pantun-pantun. Maka, terjadilah berbalas pantun sampai satu jam. Tampaknya Buya Udinlah yang letih. Kalau ambo, kata Buya Udin, ayahmu bukan cuma hafal pantun-pantun, tapi juga pencipta pantun-pantun, kata Buya Udin kepada saya. Beberapa kali saya menyaksikan ayah yang bergelar Dato' Indomo itu, bersahut-sahutan pantun dan pepatah petitik dalam upacara adat dan perkahwinan anak dan kemenakannya. Maka tak heranlah kalau dalam tablik-tablik dan khutbah, dia selalu menyelipkan pantun-pantun minang selain berpepatah petitik dan bersyair, ayah adalah seseorang yang gampang sekali terharu dan menitikkan air mata. Terutama kalau sudah mengingat kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Hampir setiap solat maghrib di akhir bulan syaiban, atau sehari sebelum tibanya puasa, dia menangis saat solat. Ketika membaca ayat, suaranya tertahan-tahan menyambut tibanya bulan suci itu. Setiap hari dia membaca Al-Quran, ada kalanya dia menangis seorang diri. Ketika sampai pada satu ayat yang menggugah hatinya, dia berhenti untuk menghapus air matanya. Begitupun tak kala berkhutbah, pidato di atas mimbar. Gampang benar air matanya keluar. Berkali-kali dia mengulang sabda Nabi SAW yang berbunyi, bahagialah orang yang beriman kepadaku dan melihat wajahku. Tapi tujuh kali lebih bahagia orang yang beriman kepadaku, meskipun dia tidak melihat wajahku. Biasanya jika dia mengulang hadis itu, dilanjutkan dengan riwayat pertanyaan sahabat Nabi SAW, Bagaimana engkau mengetahui umatku yang tak pernah engkau kenal itu? Lalu ayah membaca ayat, Simahom fi wujuhihim min astaris sujud, yang artinya, tampak bekas sujud di wajah mereka. Ayah menangis setiap menceritakan hadis dan riwayat itu. Berkali-kali pergi ke Makkah, baik untuk menunaikan rukun haji atau umrah, dia tetap menitikkan air matanya di kaibah. Dua kali saya mendampinginya melakukan umrah. Pertama, pada September tahun 1976 dan kedua, Juni tahun 1980. Kami tinggal di Makkah selama seminggu. Setiap tawaf dan solat berjamaah, dan sehabis tawaf dan berdoa di Makam Ibrahim, dia selalu menangis. Tangis itu lebih hebat lagi tak kala kami melakukan tawaf wadah atau tawaf perpisahan. Pada waktu umrah tahun 1976 di bulan Ramadan, tak kala kami sedang berdoa di Makam Nabi Ibrahim, kami melihat almarhum Kiai Haji Bisri Samsuri Rais Am NU, tawaf seorang diri dengan langkah-langkah tuanya. Ayah memperhatikan orang tua yang soleh itu. Dia patut menjadi contoh dari ulama-ulama muda. Ayah ingin menjadi orang sesoleh Kiai itu, kata ayah dengan air mata yang berlinang. Ayah juga kerap menangis bila teringat ayahandanya, Sheikh Abdul Karim Amrullah. Sayang ayah tak sempat bergaul intim dengannya ceritanya. Dia adalah orang besar di kalangan umat, sehingga perhatian kepada anak-anaknya kurang. Kadang-kadang ayah didatangi oleh kakak perempuannya, Umi Fatimah, isteri Buya Sultan Mansur yang sudah mendekati umur 80 tahun, atau adiknya, Asma yang sepanjang hidupnya selalu kekurangan. Kedua saudara perempuannya itu diciumnya sambil meneteskan air mata. Seminggu sebelum ayah meninggal, dia pergi ke rumah Asma yang sedang sakit. Hatinya pilu sekali melihat nasib adiknya itu. Pada bulan Ramadan tahun 1980, seorang adik kandungnya, Abdul Kudus, meninggal di Palembang. Dalam pesawat, ayah membaca Al-Quran dan terus menangis. Sahabatnya, Buya Zainal Abidin Shuwaib, yang kami panggil Buya Zas, kerap datang dari Padang, singgah dan makan di rumah. Mereka membicarakan keadaan negeri asal mereka Minangkabau, tentang ulama-ulama yang sudah makin menipis, pergaulan pemuda-pemudi yang sudah sangat bebas, adat yang tak dihiraukan lagi dan berita-berita kejahatan yang memenuhi koran-koran setiap hari. Cerita-cerita sambil lalu itu pun bisa membuat ayah menitikkan air mata. Terkadang saya merasa ayah berlebihan dalam rasa harunya. Cepat sekali mengeluarkan air mata. Saya teringat takkala mantan Presiden Sokarno meninggal. Ayah tentu belum melupakan bahawa Sokarno di puncak kekuasaannya sangat membenci dan menaruh dendam kepadanya. Pidato ayah di dalam sidang konstituante yang menolak konsepsi Sokarno, pasti sangat menyakitkan hatinya. Satu kali Sokarno bicara, kapan kita mulai menggali api Islam? Ayah dalam kesempatan lain menjawab, tunggu tanggal mainnya. Tentang konsepsi demokrasi terpimpin, kabinet kaki empat yang menjadi gagasan Sokarno, dikatakan olehnya sendiri, itulah jalan lurus asirotol mustakim. Tapi ayah menjawab, itulah asirat ilal jahim, alias jalan menuju neraka. Selanjutnya seperti telah kita ketahui, Sokarno kemudian membongkam dan menangkap ayah selama hampir tiga tahun. Namun mendengar Sokarno sakit dalam situasi kritis, ayah menangis. Bahkan dia mengimami solat jenazah Sokarno. Dia tak peduli kritik dan celaan orang banyak atas perbuatannya itu. Setelah meninggalnya Sokarno, tidak pernah saya dengar ayah mencela kehidupan Sokarno. Seolah-olah dia benar-benar telah lupa bahawa Sokarnolah yang menangkapnya berdasarkan undang-undang anti-subversi yang terkenal dengan nama penpres nombor 11 itu. Dan bukan cuma kepada Sokarno, terhadap pendukung Sokarno yang menjebloskannya ke dalam tahanan, dia bisa bersikap baik sampai akhir hayatnya. Suatu hari, sepasang pemuda dan pemudi datang ke rumah. Yang perempuan seorang mahasiswa ikit dan memperkenalkan diri sebagai anak pramudia Anantato. Oh, anak pram, apa khabar bapakmu sekarang? Tanya ayah dengan ramah. Sudah bebas buya, jawab anak itu. Beberapa saat ayah memuji karya-karya pramudia, seperti keluarga gerilya, subuh, dan lain-lain. Setelah itu, baru dia menanyakan maksud kedatangan anak itu. Ternyata, dia datang meminta bantuan ayah untuk mengislamkan pemuda temannya itu. Oh, kalian mau menikah tentunya, jawab ayah. Kedua anak muda itu tampak malu-malu. Untuk beberapa lama ayah mengajarkan dasar-dasar agama Islam kepada si pemuda. Ketika mereka akan pamit, ayah titik salam untuk pramudia. Anak itu menangis, mungkin dia tak menyangka akan menerima pelayanan yang seperti itu dari seorang tua yang pernah dicaci oleh ayahnya. Namun dalam keramahannya, saya melihat wajah ayah menjadi merah dan air matanya pun menetes. Kepada saya yang menyaksikan pertemuan itu, ayah kemudian cerita tentang nasib orang-orang yang ditahan bertahun-tahun, dan anak isteri yang ditinggalkan. Keluarga-keluarga PKI itu dirayu oleh propagandis-propagandis Kristen, tapi hari ini Tuhan menunjukkan kuasanya. Tanpa dirayu, seorang anak gembong komunis datang untuk meng-islamkan pemuda calon suaminya. Ayah lalu memuji Tuhan dan yakin bahawa hari itu Tuhan telah menghantarkan pahala bagi dirinya. Ya, tapi kan motifnya untuk kahwin, saya menyahut. Ayah memandang saya, kalau dia benar-benar orang komunis, dia bisa saja kahwin melalui catatan sipil atau kahwin di gereja, mengikut bakal suaminya yang beragama Kristen. Namun kenyataannya, dia datang ke sini, memilih kahwin secara islam dan meng-islamkan calon suaminya, jawab ayah lagi. Lupakah ayah siapa pramudia itu? Saya bertanya dengan gemas. Tidak, jawabnya. Betapapun dia membenci kita, kita tak berhak menghukumnya, Allah lah yang maha adil. Dan dia pun telah menjalani hukumannya dari penguasa di negeri kita ini. Saya terdiam dan teringat pada serangan pramudia terhadap buku tenggelamnya kapal van der Wijk dan caci makinya pada peribadi ayah dulu. Rupanya berbuat baik pada orang yang memusuhinya, bagi ayah bukanlah suatu perbuatan yang sulit. Dia menganggap hal itu biasa saja, karena kisah kedatangan anak pramudia itu tak pernah dibicarakannya lagi, kalau bukan saya yang mengingatkannya. Saya teringat sekitar tahun 1974 di Bukit Tinggi, tak kala ayah menjadi pembela peristiwa perkara politik yang terkenal di Sumatera Barat, Peristiwa 3 Maret. Salah seorang yang terlibat perkara itu dan diadili di depan mahkamah, ialah Almarhum S.J. Sultan Mangkutu, seorang tokoh Muhammadiyah. Masyarakat mengetahui bahawa di antara Sultan Mangkutu dan ayah, ada pertentangan pendapat dalam organisasi, mungkin juga ada pertentangan pribadi. Untuk menghindari pertentangan itu, ayah menyingkir beberapa lama ke daerah Riau. Namun kemudian, buru-buru kembali ke Padang Panjang karena sangat terkejut mendengar berita bahawa S.J. Sultan Mangkutu terlibat perkara 3 Maret itu dan ditahan di rumah tahanan militer Bukit Tinggi. Ketika setahun kemudian perkara itu dibawa ke mahkamah, ayah menyediakan dirinya menjadi pembela, sedangkan semua orang tahu bahawa dia bukan ahli hukum. Perkara itu berhasil dimenangkannya dengan bebasnya seluruh komplotan yang menjadi tertuduh. Apa yang mendorong Boya tampil membela perkara itu, tanya salah seorang muridnya. Ayah menjawab, pertama, karena saya melihat ada usaha-usaha dari pihak lain yang hendak mendiskreditkan Masyumi dan Muhammadiyah menjadi dalam peristiwa itu. Kedua, S.J. Sultan Mangkutu saudara seperjuangan saya dalam Muhammadiyah dan ayah lagi-lagi mengenang hubungannya dengan Sultan Mangkutu. Demikianlah Boya Hamka, dia memang orang yang tak pandai berdendang. Banyak yang bisa saya ceritakan, misalnya ucapan Tengku Jaf Isham kepada saya tak kala bertemu di lapangan udara Polonia Medan pada tahun 1981, ayah saudara adalah seorang yang berbega paham dengan saya. Kami selalu bertentangan, tapi dia tak pernah dendang. Dan bila bertemu, kami selalu merasa sebagai sahabat. Tengku yang menjadi pemimpin NU, menceritakan hal itu kepada saya tak kala menghadiri Munas Ulama NU di Kali Orang, September tahun 1981. Katanya lagi, dia bertemu dengan ayah, sebulan sebelum ayah meninggal di rumah Jalan Raden Patah. Begitu bertemu, mereka berangkulan dan sama-sama menangis. Meski berbeda paham, dia sahabat baik saya. Itulah beberapa tabiat ayah yang barangkali menyebabkan dirinya menjadi seorang pengarang yang amat peka dalam menangkap kesan dan menuangkan dalam bentuk tulisan. Satu kebiasaan yang lain, kedua jari telunjuknya tak pernah diam. Bila duduk seorang diri atau bersama orang lain, kedua jari itu seperti sedang mengetik atau menulis. Kadang-kadang di atas tangan kursi, kadang-kadang di atas meja atau piring makan. Bahkan menjelang ajalnya, kedua jarinya itu bergerak-gerak terus seperti kebiasaan waktu sehat. Ada orang yang memperhatikan kedua jari itu waktu ayah sakit. Katanya, Buya seolah-olah menulis MPR. Namun, adenda Afif yang memperhatikan arah dan gerak jarinya itu, membantahnya. Yang ditulis ayah, ialah, Allah, karena gerak itu dari kanan ke kiri. Saya lebih percaya keterangan Afif. Sebab bila menulis, ayah sering menggunakan huruf dari kanan ke kiri. Selain itu, perhatiannya pada hal-hal berbau politik dan lembaga legislatif, seperti MPR dan DPR, amatlah sedikit. Fatwa dalam humor, Buya Hamka selalu bisa menceritakan suasana. Meskipun kondisi tengah pedih, tak lupa dia menyelipkan humor-humurnya untuk melupakan suasana duka. Kalau menyampaikan dakwahnya, ayah tak selalu berpantun. Ayah punya cara lagi dalam menyampaikan dakwah atau fatwanya, yakni menyisikkan humor di dalamnya, yang bisa membuat orang terpingkal-pingkal. Cara itu disampaikannya baik sewaktu berpidato di hadapan fatwa dalam humor orang banyak, mahupun secara perorangan pada anak atau tamu-tamu yang datang minta fatwa. Saya masih ingat bagaimana ayah memaksa anak-anaknya melakukan solat dan mengaji. Sejak kami kecil ayah selalu mengetuk kamar kami untuk bangun di waktu subuh. Dia memanggil anak sulungnya, Zaki dan anak kedua, Rushdi, seperti penjual kua di padang panjang, Ki. Ki-i, Ki-i, I-i, Di-i, 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 I-i. Setelah itu tak kalah Fahri balik, dia diharuskan pula bangun subuh. Kai-kai, begitu teriaknya. Ayah takkan berhenti mengetuk pintu dan memanggil kami sebelum kami bangun, seperti lagu penjual serabi, onde-onde, atau putu aceh. Kadang-kadang ada saja di antara kami yang pura-pura demam atau sakit kepala. Oh sakit, tanya ayah sambil memegang kepala yang sakit itu. Dia pura-pura menaruh perhatian dengan memegang kepala yang sakit. Wah sepanas hidung kucing, sahutnya pula. Cepat-cepat ambil air wuduk supaya dingin, serunya. Ada sebuah nyanyian, barangkali dihafalnya sewaktu masih bocah dulu, awal kata-katanya berbunyi, bangunlah bangsa berwarna, bukakan matamu. Lagu itu pun dinyanyikan ayah dalam usaha membuka mata anak-anak di waktu subuh. Sebelum melakukan solat subuh, jendela-jendela dibuka oleh ummi. Menurut fatwa ayah, terbukanya jendela di waktu subuh, berarti terbukanya pintu rezeki hari itu. Malaikat pembawa rezeki tidak segan-segan masuk. Harus saya akui bahawa di saat kecil itu, melaksanakan solat subuh memang terasa selalu berat. Tak jarang ada saja di antara kami yang pura-pura sakit atau menghilang. Bagi ayah, soal solat ini tak ada kompromi, kecuali kalau dilihatnya benar-benar sakit. Ada di antara kami yang terpaksa kena tempeleng karena dianggap sudah waktunya diperlakukan demikian. Kafir kamu nanti, ujar ayah dalam marahnya yang menakutkan. Namun setelah anak-anak meningkat dewasa, terutama setelah duduk di SMA, tak pernah lagi ayah main tangan atau melotot kejam. Ayah hanya memperingatkan dengan suara yang lemah lembut dan sindiran yang membuat anak-anaknya senyum kecut. Hal ini saya alami tak kala bersekolah di Yogyakarta. Setiap bulan, ayah berkunjung ke kota pelajar itu untuk memberikan kuliah di PT AIN, sekarang AIN UIN. Dan dalam setiap kunjungan, ayah mampir ke pemondokan saya. Dia memperhatikan buku-buku yang saya baca, memperhatikan segala yang terpajang di dinding, dan mengerutkan keningnya ketika melihat gambar-gambar bintang film milik teman sekamar saya. Laijuang sambayang, artinya masihkah engkau sembahyang, tanyanya pada saya dengan lemah lembut, sambil tangannya menjangkau sebuah buku. Kalau tak salah buku tiga menguat takdir, kumpulan sajak Airil Anwar, Asrosani dan Rifai Apin. Ini sajak-sajak angkatan 45, mereka adalah orang-orang progresif, ujarnya. Saya menjawab bahawa buku itu menjadi bahan wajib jurusan sastra dan bahasa di SMA. Tapi biarpun waang sudah SMA dan sudah membaca sastra modern, Tuhan masih mewajibkan waang melakukan sembahyang lima waktu. Tanyalah pada guru-gurumu itu, masih bolehkah anak-anak SMA? Pasti dia membolehkan, ujar ayah. Saya dan teman sekamar saya tertawa mendengarnya. Ada lagi huma ayah soal makanan. Biasanya kami selalu sarapan pagi bersama sebelum berangkat ke sekolah. Pada zaman sulit tahun 1947, kami melatih diri mengurangi makan nasi, diganti dengan ubi dan teh panas. Akibatnya saya pun sakit dan suatu ketika dihantar pulang dari sekolah dengan wajah yang pucat pasi. Umi dan ayah sedih melihat kejadian itu, terutama khawatir dengan pertumbuhan otak kami akibat kurang gisi. Ayah berusaha lebih giat agar kejadian itu tak terulang lagi dan kami pun tetap sarapan pagi. Sehabis makan, ayah memanggil anaknya satu persatu sambil bertanya, sudah kenyang. Sudah, jawab si anak. Jangan bohong, sini ayah lihat. Ayah menepuk perut si anak sambil berkata, kalau perut itu masih berbunyi, tandanya belum kenyang dan harus ditambah sepiring lagi. Tentu saja ayah hanya bergurau. Kuma ayah soal makan ini, agaknya paling banyak dikenang oleh Buya Zas. Sejak mereka muda, telah banyak melakukan perjalanan ke desa-desa dalam kegiatan sebagai pemimpin Muhammadiyah Minangkabau. Saya pun mengenang beberapa di antaranya. Dalam pengembaraan kami selama Perang Kemerdekaan, bila tiba di suatu kampung, kami selalu dijamu makan enak oleh orang-orang kampung itu. Buya Hamka datang dalam keadaan kita susah, tetapi Buya masih ingat juga pada kita, begitu kata orang kampung itu, dan ayam pun langsung dipotong. Sebelum makan, ayah mengedipkan matanya pada saya, maksudnya agar saya menjaga sopan santun kalau makan di rumah orang. Saya mengetikot itu karena telah diperingati ayah sepanjang perjalanan dan tak kala sebelum tidur. Ayah memperingatkan saya, kita sekarang dalam keadaan susah, orang-orang kampung itu melayani dengan menyediakan makan enak, padahal mereka sendiri sama saja dengan kita. Oleh karena itu, kalau dihidangkan makanan enak, jangan rakus. Siapa tahu, mungkin mereka terpaksa berhutang untuk menjamu kita. Setelah kita pergi, dia mengalami kesulitan memikirkan pembayaran hutangnya. Saya mengangguk mengerti. Ada sebuah cerita ayah yang saya ingat, pada suatu hari ada seorang engku lebay, kerjanya tukang baca doa bila ada orang kenduri. Engku lebay itu setiap bangun pagi yang dipikirkannya, di manakah orang kenduri hari itu. Maklum, lebay itu tak mampu membeli dan menggulai ayam sendiri. Maka, dia pun sejak pagi Monda mandil mencari-cari rumah orang yang kenduri. Di lain tempat, ada seorang nenek tua yang hari itu seperti orang kehilangan akal, memikirkan mau mengadakan kenduri terkait 40 hari kematian suaminya. Nenek itu ingin melupakan kenduri 40 hari itu, tapi tahu-tahu dia lihat engku lebay lewat di depan rumahnya. Masya Allah, kata nenek itu dalam hatinya. Engku lebay telah mengingatkannya pada kewajiban. Nenek itu pun repot memikirkan kewajibannya itu. Satu-satunya yang masih berharga untuk bisa dijual adalah paculnya, yang lain tak bisa lagi dijadikan uang. Apa boleh buat, paculnya itu pun dijual, dan uangnya dibelikan seekor ayam besar dan bakal bumbu-bumbunya. Keesokan harinya engku lebay pun dipanggil bersama beberapa orang tetangga. Bukan menenak lahapnya makan engku lebay pada hari itu, berkali-kali dia menambah nasi dan menambah gulai ayamnya, sementara nenek tua itu memandang tamu-tamu yang sedang makan dari sudut pondoknya. Selesai makan, engku lebay membaca doa. Tapi, begitu selesai membaca doa sebelum pulang, ternyata engku lebay tak bisa lagi menundukkan kepala saking kenyangnya. Berkali-kali dia mengucapkan, Alhamdulillah, sambil mengusap perutnya yang menjadi buncit. Tiba-tiba nenek itu berkata, engku lebay enak-enak baca Alhamdulillah, bagi saya pacul yang terjual. Mendengar ucapan nenek itu, baik engku lebay mahupun tamu-tamu yang lain, langsung saja angkat kaki. Demikian cerita ayah. Melalui cerita itu, ayah mengibaratkan kami sebagai engku lebay yang masuk kampung, keluar kampung dalam keadaan orang sedang susah. Karena itu, jangan rakus bila dijamu makan. Masih dalam suasana revolusi, di antara banyak pejuang yang bertempur di front terdepan, tak sedikit pula yang berlagak pejuang di kampung-kampung. Lengkap dengan ikat kepala bendera merah putih, sepucuk pistol di pinggang, pemuda-pemuda itu mondar mandir dalam kampung. Bila Belanda datang mereka menghilang, sampai muncul kembali setelah Belanda pergi. Dan di kampung, akibat ulang pemuda dengan lagak seperti itu, ayam dan kebon orang selalu tak aman. Suatu hari, tiga orang pemuda semacam itu mendatangi ayah yang sedang istirahat, setelah berpergian jauh menunaikan tugas dari Gubernur Militer Sumatera Tengah, Sultan Muhammad Rashid. Ayah benar-benar lelah pada waktu itu, tiba-tiba mereka memaksa mau bertemu dengan ayah. Kami sebagai orang yang bertanggungjawab di kampung ini berkewajiban menyelamatkan Buya, kata mereka. Kemungkinan beberapa hari ini Belanda akan masuk. Siang tadi dua buah pesawat capung telah terbang rendah mengintai kampung ini. Mereka meneruskan usahannya dengan semangat revolusional, hari ini, jam ini, di atas bukit sana. Nada mereka pun seperti memerintah. Kenapa saya harus diselamatkan, tanya ayah. Kemungkinan hari ini Belanda menyerbu, jelas mereka. Ayah memegang tangan salah seorang di antara mereka, lalu berkata kalau yang memegang tangan waang ini tentara Belanda. Lalu Belanda itu bertanya dengan melotot. Di mana Hamka, apa jawabmu, tanya ayah dengan lebih mengencangkan genggamannya. Saya tahu, pasti kalian akan menunjukkan di mana kalian menyembunyikan saya, suara ayah bergetar seperti marah. Tidak Buya, jawab mereka. Tapi kalau Belanda memukul kalian seperti ini, ayah menampar muka orang itu, apa jawab kalian? Pemuda itu diam. Sudahlah pergi saja ke sana, saya mau tidur. Nanti kalau Belanda datang, saya bersembunyi ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak tahu ke mana mencarinya, kata ayah mengusir mereka. Tapi sebelum mereka pergi, ayah meraba pinggang pemuda yang ada pistolnya. Biarlah saya yang menyimpan paha ayam ini, orang kampung takut melihat kalian mondang mandi di sini. Pemuda-pemuda itu sangat malu mendengarkan ejekan ayah. Ketika kami dalam perjalanan dari Suliki, iaitu tempat domisilinya Gubernur Militer dan Pusat Pemerintahan Darurat, menuju meninjau, kami melewati Desa Palembayan. Orang kampung itu menyambut kedatangan Buya Hamka. Kami tinggal beberapa malam. Ayah memberikan penerangan dan mengubahkan semangat rakyat melawan Belanda. Kebetulan kedatangan kami bertepatan dengan masa panen padi mereka. Nah, ini dia kesempatan kami mau makan seperti engku lebay fikir saya. Dan memang kami pun menikmati hidangan-hidangan enak, hidangan orang pulang panen padi. Waktu kami pulang, orang kampung memberikan kami beberapa liter beras sebagai buah tangan. Awalnya beras itu terasa enteng, tapi bila dipikul sepanjang perjalanan, tentulah melelahkan. Saya sangat segan membawanya, tetapi ayah melototkan matanya, karena berdosa menolak pemberian orang. Kami pun berangkat bertiga dengan Isanuddin Ilyas. Belum 500 meter, kami sudah berhenti istirahat, apalagi bila mendaki gunung. Kami berhenti sejenak memandang tingginya pendakian yang bakal ditempuh. Saat itulah seorang laki-laki yang belum kami kenal muncul di antara kami. Apa khabar Buya? Mahu ke mana Buya? Dari mana Buya? Tanyanya bertubi-tubi menyebut Buya, Buya, Buya. Namo Ambo Damir, dari Kampung Anu. Mari saya bantu membawakan beban Buya, katanya menawarkan pertolongannya. Si Damir ini orangnya memang agak lucu, kulitnya putih dengan wajah kemerah-merahan, dan pendek kurus. Ketawanya mengakak lengking dan pecinya sedikit kebesaran. Terima kasih atas bantuan sultan, jawab ayah seraya memberikan bebannya. Kami pun melangkah mendaki bukit yang cukup tinggi, dan Damir yang rupanya sudah mengenal situasi medan dengan lincah mendahului. Makin lama, Damir makin jauh, lalu saya berteriak, Mak Damir. Dari jauh terdengar jawabnya, Oi! Kami berjalan terus. Makin lama beras di bahu saya semakin menekan, lalu kami berhenti membagi dua beban itu, setengahnya dimasukkan ke bungkusan ayah, dan setengahnya lagi saya bawa, sedang beras yang tadi dibawa ayah telah diambil alih oleh Damir. Kami tiba di suatu pondok tempat orang menghilang tebu, untuk dijadikan gula model lawang yang berwarna coklat kemerahan. Damir telah lebih dulu menunggu, dan dia lebih dulu pula melepaskan dahaganya. Kami pun duduk istirahat sambil memperhatikan jalannya kilangan tebu yang ditarik oleh seekor kerbau itu. Sewaktu akan berangkat, ayah bertanya kepada tukang kilang itu, berapa harga air tebu yang kami minum. Orang itu menghitung, ayah, Ihsan, dan saya minum dua mangkuk, mangkuknya dari tempurung kelapa. Tapi, Damir minum lima mangkuk. Ayah merogoh kantong untuk membayar dan kami pun melanjutkan perjalanan. Lah Lita, Buya, tanya Damir menanyakan apakah ayah sudah lapar. Benar, jawab ayah, saya dan Ihsan pun merasakan hal yang sama. Hari itu sudah sekitar pukul 12 siang. Damir mengatakan bahwa tak jauh dari situ ada warung yang enak, gulai ayamnya selalu panas, dan nasinya pun nikmat karena selalu memasak beras baru. Mendengar cerita Damir, perut pun semakin bergejolak. Kami sampai di warung itu dan dengan perasaan kurang sabar memesan makanan dan minuman. Damir yang punya suara keras, memesan makanan. Tapi lebih dulu dia menawarkan Buya Hamka secangkir kopi. Ketika dilihatnya Buya Hamka mengangguk, Damir teriak, tambah dua kopi, maksudnya satu untuknya dan satunya untuk Buya Hamka. Tambah nasinya Buya, tawarnya. Lagi, ayah mengangguk. Lalu Damir berteriak lagi, tambah dua. Datanglah dua piring berisi nasi. Satunya untuk Buya Hamka, satunya untuk Damir. Damir melihat piring saya dan Ihsan dengan tatapan heran. Kami memang tidak mengambil banyak gulai karena tahu uang dalam kantong ayah adalah untuk Umi yang telah menanti kedatangannya. Hei, kenapa tidak pakai gulai? Tambah gulainya ya, kata Damir. Belum sempat saya menyahut, Damir telah berteriak. Tambah gulai. Gulai yang diminta pun datang, tapi lebih dahulu Damir mengisi piringnya. Saya dan Ihsan, juga ayah diam saja menyaksikan gerak-gerik Damir, yang serbah cepat makannya. Dan mulutnya pun tak berhenti berteriak-teriak sambil mengunyah nasi. Sekali-sekali dia berteriak menjangkau petai yang tergantung dan menyambar sambal yang memang selalu berpindah-pindah tempat. Selesai makan, Damir masih sempat meminta pisang dan berteriak lagi tambah dua gelas kopi, satu untuk ayah dan satu lagi untuk dirinya sendiri, kopi dua. Perut kami amat lapar hari itu, dan makanannya memang enak. Makanya kami diam saja tak kala Damir berkali-kali minta tambah. Berapa semua, tanya Damir kepada pemilik warung, sambil berdiri siap-siap hendak berangkat. Saya lupa berapa harga makanan yang masuk perut Damir. Pemilik warung menghitung cukup lama dan kemudian menyebutkan jumlah yang terasa agak mahal. Tapi kami semua tenang saja, karena Damir sudah berdiri lebih dahulu, kami kira dialah yang akan membayar. Seratus semua, jawab orang warung. Damir tahu-tahu memandang kepada ayah dan meneruskan ucapan pemilik warung itu, seratus semua buia, lalu dia mengangkat bebannya dan terus melangkah mendahului kami. Saya lihat ayah menghitung-hitung kembali uang yang harus dikeluarkannya. Mungkin dalam hatinya dia menyesal. Saya pun teringat Umi dan adik-adik, menyesal telah makan enak, sementara di rumah makan ubi. Ketika meninggalkan warung itu, ayah, Ihsan dan saya tak banyak lagi berbicara. Sebelum kami turun menuju kampung Maninjau, Damir yang telah mendahului kami, kelihatan duduk di dekat sungai yang banyak batu-batunya. Ada apa Damir? Tanya ayah. Sakit perut, jawabnya. Dia kemudian mempersilahkan kami duluan. Katanya dia akan buang hajat di sungai itu. Kami pun jalan mendahuluinya. Setelah lama berjalan, Damir belum juga kelihatan menyesul. Berkali-kali kami melihat ke belakang, Damir tak kunjung tampak. Tapi kami tetap meneruskan perjalanan. Langkah kami pun semakin kencang ingin cepat sampai di rumah, karena kampung telah terlihat. Setiba kami di kampung, anak-anak kecil berteriak, Buya ham ke pulang, buya ham ke pulang. Dan orang-orang kampung keluar menyambut kedatangan kami. Mereka membantu membawakan barang bawaan kami. Umi berdiri di depan pintu dengan senyum bahagia. Kami sempat lupa pada Damir. Ihsan disuruh menyusul kalau-kalau tak tahu letak rumah kami. Tapi Damir tak kelihatan. Sampai matahari tenggelam pun Damir tak juga datang. Bahkan keesokan harinya, belum tampak batang hidung Damir. Kami telah ditipunya, beras yang dipikulnya sekitar 40 liter, bisa untuk kami makan selama 10 hari. Biarlah orang yang punya Damir itu, lambat laun akan kami lupakan atau terlupakan. Biar Allah yang memberikan ganjarannya. 30 tahun berselang, ketika kami berada di Kuala Lumpur, kami bertemu dengan seorang sopir yang selalu memandu kami dalam perjalanan. Dia anak Melayu, tubuhnya kecil dan kurus. Ayah lebih suka makan di luar karena makanan di hotel tak masuk seleranya. Dia tahu benar di mana restoran ia enak di Kuala Lumpur. Setiap makan di restoran, dialah yang memesan dengan gayanya yang khas dan cerewet. Sopir itu ikut makan. Awalnya kami mengira sopir tersebut telah diberi uang makan oleh pihak pengundang untuk membayar semua makanan kami. Apalagi makannya paling banyak. Tahunya, pasti bermasanya membayar. Sopir itu memandang ayah. Pertanda ayah lah yang harus membayar. Di, ayah memanggil saya, waktu merogoh sakunya. Wa'am ingat endaksi damir, orang Palembayan 30 tahun yang lalu. Wajah ayah serius saat bertanya, membuat saya terkenang akan damir yang melarikan beras kami. Sejenak saya mencoba mengingatnya, lalu saya mengangguk. Ayah mencibirkan bibir dan mengelingkan matanya pada sopir itu. Meledaklah tawa saya. Memang benar gaya damir persis sopir tersebut. Ada lagi cerita lain saat saya mengiringi ayah di negara bagian Johor Baru, Malaysia yang berbatasan dengan Singapura. Begitu keluar dari pelabuhan udara, kami disambut oleh seorang yang lebih tua dari saya. Seperti kebiasaan orang Malaysia, dia mencium tangan ayah, seraya mengucapkan Alhamdulillah berulang-ulang, karena buia yang lama di nanti sudah datang. Alhamdulillah, kata orang itu berkali-kali. Lalu diteruskannya dengan Subhanallah berkali-kali pula. Apa khabar tuan? Tanya ayah. Alhamdulillah, dan bagaimana bapak? Ayah pun membalas dengan ucapan yang sama. Begitulah setiap pembicaraan tak lupa diseling dengan tahmid dan tahlil yang berulang-ulang. Tapi jelas bahawa itu dibuat-buat. Bagaimana dengan keadaan politik sekarang di sini? Tanya saya. Politik, Alhamdulillah, aman saja, hai, hai, jawabnya. Dia pun bercerita tentang partai UMNO yang disebutnya partai yang berjasa besar pada negara, membangun dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Yang hebat lagi, lidahnya sangat ke Arab-Araban, pakai tasdik dan disengau-sengaukan panjang pendeknya, mahratnya benar-benar Arabi. Sepertinya dia memang butuh pengakuan dari ayah kalau dirinya amat fasih berbahasa Arab. Ketika kami dengar dia berbicara dengan kawannya, sesama orang Melayu, logatnya seperti kebanyakan orang Melayu. Suatu kali di meja makan, ayah berbisik ke telinga saya, dengarkan sebuah pepatah Arab, hajanat tuahau wa tafansara syirihu. Apa, ya, saya meminta ayah mengulanginya. Ayah lalu menulisnya di atas bungkus rokok saya, dengan huruf Latin. Sementara bibir dan matanya diarahkan pada kawan kami yang sedang asyik bicara. Saya pun tak dapat lagi menahan tawa, karena yang ditulis ayah di atas kertas itu adalah bahasa Minang dengan gaya Arab, hajan tuah tafansara syirik, artinya dipaksa mengejan tuah syiriklah yang keluar. Rupanya encik Melayu itu tahu bahawa kami tengah membicarakannya. Dengan ke Arab-Araban dia bertanya kepada ayah, Afafasal, tanyanya. Dengan memasang raut tenang, ayah mengulang kalimat Arabnya, hajanat tuahau wa tafansara syirihu. Alhamdulillah, jawab orang itu. Terpaksalah saya terbirit-birit menuju toilet untuk melepaskan rasa geli beberapa lama. Setiap keluar negeri, ayah mengalami kesulitan berbahasa Inggeris karena kemampuannya dalam bahasa tersebut kurang baik. Tugas saya adalah membantunya berkomunikasi. Tapi ayah tak mahu berdiam diri, dia ikut juga berbahasa Inggeris, meskipun sekadar berbisik ke telinga saya, Kalimat itu ialah bacaannya selagi dia masih kanak-kanak tak kala mengikuti kursus bahasa Inggeris. Caranya menyebut pun seperti anak-anak yang baru bisa belajar membaca. Waktu di Teheran, kami bermaksud umrah dulu ke Makkah sebelum pulang. Ayah menyuruh saya mengirim telex ke Rabitah. Saya minta ayah sendiri yang mengirim dengan bahasa Arab, tapi dia meminta dalam bahasa Inggeris saja. Apa bunyinya? Tanya saya. Run mouse run, jawabnya seperti anak-anak sekolah dasar baru belajar membaca. Rupanya ayah mengerjai saya. Setiap bertablik atau pidato, ayah tak lupa membumbui dengan humer yang mengegarkan pendengarnya. Di antara humer-humer dan fatwanya ialah, ada seorang anak SMA yang rupanya merasa sudah sangat pintar. Dia bertanya kepada saya, Mana Tuhan, saya tak percaya, saya mau lihat Tuhan dengan mata kepala saya sendiri secara konkret. Ayah menjawab, kamu akan melihat Tuhan dengan matamu itu. Sekarang saya tanya, matamu sendiri apakah pernah engkau lihat? Pernah melalui cermin, jawab anak SMA itu. Dibalas ayah lagi, itu bohong. Bayangan di kaca itu bohong, karena matamu yang kiri dalam kaca jadi kanan, dan yang kanan jadi kiri. Hadirin pun tertawa karena ayah bercerita dengan menirukan gaya pemuda masa kini. Cerita lain yang sering diulang-ulangnya dalam bertablik, lagi-lagi tentang pemuda masa kini. Itu pemuda mengaku sebagai seorang egois, marsis, sosialistis, dan segala is, is, lagi. Ayah menyuruhnya syalat, tapi katanya, tidak logis. Namun, beberapa bulan kemudian ayah bertemu dia dengan wajah lain, pucat pasi dengan jalan mengangkang. Ayah bertanya, kenapa kau? Jawabnya, kena sipilis. Saya tanya kenapa kau? Jawabnya, kena sipilis. Itulah, is, terakhir orang yang sok is, is, nasihat ayah. Dalam memperingatkan orang-orang yang terlalu cinta pada dunia dan lupa hari depan, biasanya ayah berkata, kulit sudah kenduh, uban sudah bertabur, gigi pun gugur, maka bersiap-siaplah ke liang kubur. Demikianlah beberapa humor yang dapat membuat kami melupakan segala kesulitan dan kesibukan sehari-hari. Tentu saja banyak lagi yang lain, baik yang saya ingat, mahupun dari pengalaman saudara dan kawan-kawan karib ayah. Mengakhiri bab ini, saya teringat humor terakhir ayah yang ditujukan kepada saya, tiga hari sebelum dia masuk rumah sakit. Ayah menulis karangan yang berjudul Laila Tulkadar dan dia meminta saya mengoreksinya. Rushdie, Shaliku Hawain Wajatumusalahafetuluhu, katanya seraya memberikan beberapa lembar kertas karangannya. Saya tak mengerti maksudnya, karena memang saya tak pandai berbahasa arak. Ayah mengulanginya sekali lagi dan menyuruh saya memikirkannya. Karena saya tak juga mengerti, ayah pun menerjemahkannya, ternyata bukan bahasa arak, tapi bahasa minang lagi yang dicampur arak. Caliaklah kalau ada salahnya betulkan, katanya. Barulah kali itu saya paham dan menganggur. Muruah 1. Umat Islam harus punya harga diri, muruah. Jangan lengah dan lalai dalam wawasan, agar bisa berdiskusi dengan banyak kalangan, terutama mereka yang hendak memecah belah persatuan umat Islam. Putuslah tali layang-layang, robit kertas ditentang bingkai, hidup jangan mengepalang, tak kaya berani pakai. Pantun di atas adalah ciptaan pujangga Minangkabau, Datuk Panduko Alam dalam bukunya Rancak di Labo. Dalam buku Kenang-Kenangan Hidup, autobiografi ayah yang dikarangnya sebanyak empat jilid, pantun itu disuntingkan pada halaman pertama. Itulah rupanya yang jadi modal ayah menempuh hidup, karena memang dia sadar akan kekurangan dirinya, yang tak pernah menduduki bangku sekolah, kecuali mengaji di Surau Parabek yang tak pula tamat. Membaca jalan kehidupan ayah dalam buku Kenang-Kenangan Hidupnya, tampak bahawa untuk masa yang lama ayah menempuh garis kemiskinan. Terutama di zaman muda tak kala baru membina rumah tangga, sampai tahun 1950 pindah ke Jakarta. Kerap kali ayah dan Umi menceritakan kemiskinan mereka, kain untuk sembahyang berganti-ganti kami memakainya. Ayah bukan pedagang, tidak pula pegawai kantor yang menerima gaji tiap bulan, orang mengenalnya sebagai orang siap. Tahun-tahun awal revolusi setelah pindah dari Medan ke Padang Panjang, sama sekali ayah tak punya sumber pencarian yang tetap. Dia mengarang tiga buah buku berjudul Revolusi Pikiran, Revolusi Agama dan Adat Minangkabau menghadapi revolusi. Ketiga buku itu diterbitkan oleh kemenekannya, Al-Marhum Anwar Rashid. Dalam kedudukannya sebagai konsul Muhammadiyah Sumatera Barat, bila dia keliling mengunjungi cabang atau ranting Muhammadiyah di sekeliling Minangkabau, tak lupa dia membawa sekeranjang buku-buku itu. Sehabis berpidato, yang mayoritas tema pidatonya kala itu tentang kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan Proklamasi 45, buku-buku itu dijual kepada pengunjung. Wangnya dibawa pulang dan diserahkan seluruhnya kepada UMI. Selanjutnya, ketika penyerahan kedaulatan tahun 1949, dia menerima berita gembira dari Medan bahawa buku-bukunya yang tergolong laris, seperti Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Tenggelamnya Kapal Vandewick dan di bawah lindungan kabah yang berbentuk novel, diterbitkan di Medan. Juga beberapa penerbit di Jakarta, antara lain penerbit Wijaya, Tintamas, dan Pusta Keantara, bermaksud hendak mengulang cetak beberapa bukunya. Saat itulah Ayah menerima sejumlah kiriman owner dari para penerbit itu. Dengan wang itu, dia berangkat ke Jakarta, setelah Roem Royal Statement dan penghentian tembak-menembak antar Indonesia dan Belanda. Awal tahun 1950, Ayah pulang ke Bukit Tinggi menjemput keluarga dan kami berangkat pindah ke Jakarta. Sebuah bundelan naskah dibawanya ke Jakarta, iaitu Naskah Ayahku, yang merupakan riwayat ayahandanya Abdul Karim Amrullah dan sejarah kebangkitan Islam di Minangkabau. Buku ini kemudian diterbitkan oleh penerbit Wijaya. Pada penerbit Wijaya juga terbit bukunya Falsafah Ideologi Islam dan Keadilan Sosial Dalam Islam. Demikianlah, Ayah hidup dengan 8 orang anaknya dari honor buku-buku karangannya. Selain itu, Ayah mengirimkan pula karangan-karangan pendek ke beberapa surat kabar dan majalah. Di antara surat kabar yang sering memuat karangannya ialah Harian Merdeka dan Pemandangan, dan majalah Mimba Indonesia Pimpinan Habib Jasing. Kemudian menjadi pembantu tetap Harian Abadi dan Majalah Hikmah. Rubrik yang diasuhnya dalam edisi Mingguan Abadi, ialah dari Perbendaharaan Lama, iaitu Kisah-Kisah Sejarah Nusantara. Pada tahun 1950 atau awal tahun 1951, Almarhum Haji Abu Bakar Aceh, pegawai tinggi Kementerian Agama yang waktu itu menterinya adalah Kiai Haji Wahid Wahab, mengajaknya menjadi pegawai Kementerian Agama, yakni menjadi pegawai tinggi golongan F. Setelah berfikir beberapa hari dan berunding dengan keluarga, tawaran itu diterima. Sering ayah menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan, karena memperoleh kedudukan pegawai tinggi, sementara dia tidak memiliki ijazah apapun. Pada tahun 1955 sampai ayah berhenti menjadi pegawai, barulah ayah mendapat mobil dinas merek Z5-6, kemudian diganti dengan mobil yang lebih kecil merek standar. Mobil kecil itu pun dipakai berdua dengan rekan sekanturnya, Sultan Muhammad Syed. Dalam kedudukannya sebagai pegawai tinggi Kementerian Agama itulah, ayah sempat mengunjungi Amerika Serikat selama empat bulan. Hasilnya berupa buku empat bulan di Amerika yang diterbitkan oleh penerbit Tintamas, Jakarta. Namun sebelumnya, ayah diangkat menjadi anggota Majelis Haji MPH. Selesai menunaikan haji pada tahun 1950, ayah berkeliling di beberapa negara Arab atas biaya penerbit Gapura yang dipimpin oleh Almarhum Anjar Asmara. Dari hasil perjalanannya itu terbitlah buku-buku mandi cahaya di Tanah Suci, di tepi Sungai Dajlah dan dari lembah Sungai Nil. Kegiatan yang lain sekitar tahun 50-an ialah menjadi dosen perguruan tinggi Islam. Antara lain Universitas Islam Jakarta yang dipimpin oleh Prof. Dr. Hazairin Esha, Perguruan Tinggi Agama Islam Nasional Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Padang Panjang dan Universitas Muslim Ujung Pandang. Waktu itu, ayah menjadi dosen terbang. Di samping itu, ayah duduk sebagai anggota Lembaga Kebudayaan Nasional bersama Prof. Bahda Johan, Mangun Sarkoro, Muhammad Yamin Esha dan Muhammad Sae, Toko Taman Siswa, sejumlah budayawan dan cendekiawan lainnya. Saat ini semuanya telah meninggal dunia. Dalam kedudukannya itu, ayah mengunjungi negara Burma dan Thailand sebagai anggota Misi Kebudayaan Indonesia. Buku Falsafah Ideologi Islam, ditulisnya khusus untuk tokoh Taman Siswa, Almarhum Pak Mohamad Said yang sama-sama menjadi anggota Lembaga Kebudayaan Indonesia. Itulah antara lain pekerjaan dan kesibukannya di tahun-tahun 1950 sampai dia berhenti menjadi pegawai negeri pada tahun 1959. Adapun berhentinya itu disebabkan adanya undang-undang yang melarang pegawai golongan F menjadi anggota partai. Ayah memilih berhenti kerana dia menjadi anggota partai Masyumi, meskipun sebenarnya ayah bukan tokoh yang menonjol dalam partai itu. Bapak Mohamad Zain Hassan yang bekerja di kedutaan RID Cairo dan beberapa negara Arab lainnya mengirimkan buku Kisatul Adab Fil Alam, Sejarah Kesusteraan Dunia Karangan Prof. Ahmad Amin. Buku itu sampai lecet dan kusam di tangan ayah, juga penuh dengan coretan pinggir tulisan tangannya. Bila mengikuti seminar-seminar atau Kongres-Kongres Kebudayaan yang diadakan oleh Lembaga Kebudayaan Nasional LKN dan Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional BMKN, beberapa hari sebelumnya ayah juga sibuk membongkar buku-bukunya yang berbahasa Arab itu untuk mencari referensi yang dibutuhkan. Bila dia pulang dari menghadiri seminar-seminar semacam itu, ayah sering bercerita kepada kawan-kawan sesama orang Surau, antara lain yang selalu hadir mendengar laporan-laporannya, ialah Buya Zas, Agus Hakim, Isa Ansari dan kadang-kadang gurunya, Buya Arsutan Mansur. Saya sudah punya sedikit pengalaman berdiskusi dengan kaum intelektual didikan Barat itu. Sama saja dengan kita di Surau dulu, mereka menyebutnya seminar atau simposium, kita menyebutnya muzakarah dan buhuts ceritanya. Bagaimana tentang bahasa Belanda dan Inggeris, tanya kawan-kawannya yang tahu bahawa ayah tak pandai berbahasa itu. Mereka juga tidak pandai bahasa Arab, kilahnya, membuat yang lainnya tersenyum. Sebagai anggota biasa Partai Masyumi, ayah terpilih menjadi anggota konstituante dalam pemilihan umum tahun 1955. Seingat saya, empat kali ayah mendapat kepercayaan dari fraksinya untuk berpidato dalam sidang umum lembaga pembuat UUD itu. Pertama, tak kala membicarakan tentang bahasa. Ini membuktikan pengakuan fraksi bahawa soal bahasa, buyalah ahlinya. Dalam pidatonya antara lain dikatakan bahawa bahasa Arab bukanlah bahasa asing bagi mayoritas bangsa Indonesia. Kemudian pembahasan hak-hak asasi manusia, dasar negara, dan terakhir ketika menyambut pidato Presiden Sokarno yang berjudul Respublika yang mengajak kembali ke UUD 1945 dan Kabinet Kaki Empat. Baik dalam pergaulannya dengan para budayawan mahupun di forum politik, ayah selalu bermawas diri. Ayah orang kampung tak pernah mendapat pendidikan tinggi seperti kawan-kawan itu, demikian selalu dikatakannya. Namun di rak bukunya, ayah memiliki sejumlah buku-buku tentang sejarah, kebudayaan, falsafah, sastra, dan politik, serta sejumlah karya pengarang-pengarang barat yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ayah membaca Albert Camus, Jean Paul Sartre, William James, sampai Karl Marx. Semuanya dalam bahasa Arab, pada waktu itu belum banyak kaum cendekiawan pesantren yang menaruh minat pada kebudayaan dan sejarah, apalagi turut ambil bagian dalam forum-forum nasional. Oleh karena itu, ayah selalu mengajak kawan-kawannya agar tidak semua terjun dalam parlemen dan politik. Soal-soal kebudayaan tak kurang pentingnya, ujarnya dalam suatu rapat pemimpin Pusat Muhammadiyah. Diakuinya bahawa pihak-pihak di luar Islam yang berpendidikan barat, memandang rendah orang-orang santri atau surau, tapi kita tak boleh rendah diri di hadapan mereka. Murwah, yang diartikan sebagai harga diri, harus kita tunjukkan di hadapan mereka. Kita harus berani menerjunkan diri di lapangan itu, karena bahasa yang mengancam Islam dari sektor kebudayaan lebih besar dibanding sektor politik. Dia menunjuk pada usaha-usaha kaum komunis dengan organisasi Leikrania yang mempropagandakan kebudayaan rakyat, yang berarti kebudayaan etis. Ayah juga curiga terhadap besarnya minat sarjana-sarjana Kristen mempelajari bahasa Indonesia dan kebudayaan daerah, terutama kebudayaan Jawa. Usaha mereka itu pasti tak lepas dari tujuan mengkristankan bangsa Indonesia. Latar belakang Kristen menghidupkan kembali kejawan, tak lain untuk kristenisasi. Maka kawan-kawan di Jogja, maksudnya pemimpin Muhammadiyah yang berpusat di Jogja, harus lebih giat lagi menekuni dan menggali nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Jawa. Puncak kegiatannya mengikuti Seminar Kebudayaan dan Sejarah itu ialah tahun 1963 di Medan, tak kala menyampaikan gagasan tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Seraya membantah pendapat kaum orientalis yang menjadi textbook sarjana-sarjana Indonesia selama ini, dia dengan yakin mengajukan dan mempertahankan pendapat bahawa agama Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab. Bukan dari India atau Gujarat, seperti yang ditulis oleh kaum orientalis. Bukan pula pada abad-abad pertengahan, tapi pada abad ke-6 atau ke-7, iaitu masih dalam zaman hulafau Rashidin. Ayah tahu, banyak orang yang mencemoorkannya, tapi ayah masih bersedia menghadiri satu seminar lagi tentang itu bila ada yang memperakarsainya, kata ayah ketika mengomentari sebuah tulisan di salah satu harian yang meragukan keputusan seminar di Medan. Menurut penulis itu, hasil seminar di Medan adalah karena otoritas dan popularitas ham kesemata. Dari mana sumber-sumbernya pendapat ayah itu, ternyai ayah, kemudian memperlihatkan buku perjalanan Ibnu Batutah dan kisah pengembara Cina, Cheng Ho. Juga disebutnya nama Sir Thomas Arnold yang berbahasa Arab dan buku-buku lain. Kemudian beberapa hadis Nabi tentang berwuduk dengan ayah laut. Ini menunjukkan bahawa sejak zaman Rasulullah, orang-orang Hijaz itu sudah berlayar mengharungi lautan. Lalu dibacanya Surah Al-Insan Ayat 5, Innal Abrara Yashrabuna Min Kazen Kana Mizad Juha Kafuran. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan meminum dari piala yang campurannya ialah Kafo. Tafsir kata Kafura dalam ayat Al-Quran itu, ialah Kapur Barus atau Kampur kata orang Jakarta. Di mana di dunia ini ada Kapur Barus, kalau bukan di Barus, Sumatera. Itulah Pasai, pesisir Sumatera. Jadi sejak sebelum Islam, orang Arab berlayar, mereka mengenal negeri kita. Jelaslah bahawa pendapat-pendapat kaum orientalis itu mempunyai tendensi politik. Politik kolonial yang latar belakangnya menyudutkan Islam. Dengan menyebut India tempat kedatangan Islam, mereka akan mengatakan bahawa Islam di India bercampur dengan Hindu atau tidak asli sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, ayah berharap Angkatan Muda Islam yang telah terdidik di universitas memperhatikan ilmu sejarah dan terjun di lapangan kebudayaan. Dia pun pernah kesal ketika seorang tokoh Muhammadiyah di Yogyakarta mengkritik kegiatan seminar sejarah Islam di daerah-daerah yang banyak dihadirinya sebagai kegemaran nostalgia belaka. Tokoh Muhammadiyah itu dengan sinis berkata, ada orang yang sibuk membuang-buang waktu meneliti sejarah masuknya Islam, sementara musuh Islam sibuk bekerja menghapuskan Islam dari Indonesia. Bagaimana dia mau menjadi pemimpin umat dengan pikiran sepicek itu, ujak ayah, tentang tokoh Muhammadiyah yang mengkritik seminar-sejarah Islam itu. Kenapa tidak bisa dikatakan ilmiah hasil penyelidikan itu, hanya kerana sumbernya bukan Snook Hurgronja, Golzi, atau Zuim Me, katanya lagi menyebut nama-nama tokoh kaum orientalis. Itulah yang dimaksud muruah oleh Buya Hamka, iaitu menjaga martabat dan harga diri. Dimulai dengan menilik kekurangan-kekurangan diri sendiri. Kemudian berusaha menyempurnakan kekurangan itu dengan menambah ilmu dan pergaulan sedalam dan seluas mungkin. Ayah tidak pernah merasa puas, seperti dikatakan kepada anak-anaknya, kalau pada suatu saat kita merasa sudah cukup, itulah alamat tanda akan berhenti. Dan sekali-kali jangan pernah merendahkan diri di hadapan orang lain, karena bila kita sendiri yang merendahkan martabat di hadapan orang, jangan harap orang atau masyarakat akan menghargai kita. Muruah 2. Itulah muruah, harga diri seorang Islam. Tetap memilih berjuang di jalannya, meskipun tak ada jaminan duniawi. Tak sampai 10 tahun ayah menjadi pegawai negeri, karena memilih tetap sebagai anggota Partai Masyumi. Dia mengirim surat pengunduran diri kepada Menteri Agama pada waktu itu, Hiyai Haji Wahid Wahab. Tentu ayah tak sembarangan mengambil keputusan. Dia telah berunding dengan Umi dan anak-anaknya. Ayah memberitahukan kepada kalian bahawa Sokarno telah memberikan pilihan bagi pegawai golongan F, yang sekaligus menjadi anggota partai. Pilih partai atau pegawai, kata ayah memulai pembicaraan di meja makan. Anak-anak yang telah remaja dan yang telah kuliah, sudah memahami situasi politik waktu itu. Kami semua memaklumi pilihan ayah. Kalian telah tahu apa pilihan ayah. Kami semua mengangguk. Ini berarti pendapatan bulanan sekian ribu dan beras sekian kilo tak ada lagi. Tiba-tiba Umi dengan suara polos berkata, dulu juga ayah bukan pegawai, kita tidak mati, jawaban Umi itulah yang rupanya dinanti ayah. Suasana yang tadinya mencekang, berubah menjadi gembira. Dengan semangat tinggi berjanji membantu ayah, kami makan enak siang itu, seolah-olah mendapatkan kabar gembira dengan berhentinya ayah menjadi pegawai negeri. Ayah pernah bercerita kepada kami, waktu Sokarno mau naik haji, dia mengajak ayah sebagai pengiringnya, tapi ayah menolak. Kenapa menolak, tanya utusan yang menyampaikan permintaan Sokarno itu. Saya belum pernah menjadi pengiring, saya biasanya diirini, jawabnya sombong, padahal ketika itu ayah seorang pegawai negeri. Tidak, kita tidak akan mati karena tak lagi menerima gaji dan beras dari pemerintah. Tuhanlah yang menjamin hidup makhluknya. Tapi ingat, kita harus menjaga muruah dan martabat diri kita di tengah masyarakat. Itulah pesan ayah yang tak pernah saya lupakan. Waktu itu, ayah sedang giat meramaikan Masjid Agong Al-Azhar yang berdiri di depan rumah, Jalan Raden Patah 3. Keputusannya berhenti menjadi pegawai negeri diketahui oleh kawan-kawan seperjuangannya di berbagai daerah. Surat-surat pun berdatangan merestuinya, disertai permintaan untuk datang ke daerah-daerah, dari Medan, Aceh, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan lain-lain. Lihat Umi, katanya, Allah benar-benar maha kuasa. Mesti bukan pegawai tinggi, ayah masih bisa naik pesawat terbang ke sana kemari. Dulu kita menunggu rezeki setiap akhir bulan, tapi sekarang rezeki datang tiap hari, jawab Umi pula. Bukan hanya daerah yang mengundangnya, masjid-masjid di Jakarta pun mulai ramai dengan kegiatan-kegiatan pengajian. Kalau sebelumnya masyarakat Islam Jakarta mencurigai para mubalik atau ulama-ulama yang datang dari seberang, terutama mubalik-mubalik Muhammadiyah, maka pada akhir tahun 1950 atau awal tahun 1960, tampak perubahan-perubahan dengan mulai banyaknya ulama-ulama seberang mengisi acara di masjid-masjid Jakarta. Ayah pun setiap hari dipanggil berhutbah, berdakwah di masjid-masjid Jakarta. Dengan semakin ramainya perkembangan penduduk Jakarta akibat meningkatnya urbanisasi, terutama orang-orang dari Minang setelah meletusnya peristiwa PRAI, membuat ayah lebih sibuk berdakwah di masjid-masjid Jakarta. Masjid Agong Al-Azhar sendiri mulai ramai pula dikunjungi dengan aneka kegiatannya. Tentang masjid yang berlokasi di sekitar orang-orang gedungan itu, mulanya dirasakan serba sulit untuk memakmurkan masjid dengan jamaah. Penduduk asli Betawi kurang biasa dengan masjid yang modern dan imamnya yang orang Padang dan Muhammadiyah. Adapun orang-orang gedungan masih merasa agak segan, satu-dua dari kalangan gedungan yang datang menghendaki agar masjid ini lebih modern lagi. Sebuah usul dari seorang nyonya, minta agar wanita tidak lagi di belakang, Islam menghormati wanita, kenapa kalau solat wanita harus di belakang. Nah, kita harus menjadi pelopok emansipasi di masjid ini. Ada lagi usul agar azan itu benar-benar bisa menarik orang ke masjid, muazzinnya bergantian antara pria dan wanita. Soal-soal semacam yang ibu fikirkan itu, sebaiknya kita turuti saja sunnah Nabi, jawab ayah. Usul lain dari orang gedungan itu, agar imam dan hatib tidak pakai serban dan jubah. Alasannya, kerana itu pakaian khas orang Arab. Orang itu menceritakan bahawa dia ngantuk kalau lihat hatib-hatib solat Jumat pakai jubah, membawa tongkat, tapi utbahnya tidak menarik. Sebaliknya, penduduk asli merasa tidak sah solat Jumatnya kalau imam dan hatib pakai baju tangan pendek dan pantalon. Ayah yang punya beberapa jubah dan serban, sengaja tampil di mimbar mengenakan jubah dan serbannya. Kenapa pakai jubah, tanya saya yang waktu itu sedang giat mengikuti kader pemuda Muhammadiyah. Bagi orang-orang kampung itu, ulama seperti ini. Tapi, bagi kelangan yang selalu mencela hatib-hatib yang pakai jubah, kita harus tunjukkan bahawa tidak semua orang berjubah itu membuat ngantuk dan enggan solat Jumat. Maka, hatib-hatib harus berusaha agar mutu utbahnya bernilai dan penampilannya pun harus gagah. Ini menyangkut muruah ulama juga, ujah ayah dengan wajah serius. Adapun jubah yang dipakainya adalah miliknya sendiri yang selalu tersimpan rapi, serbannya bersih, begitu pun sarung yang dipakainya. Bukan barang inventaris masjid yang dipakai berganti-ganti oleh hatib-hatib yang naik mimbar setiap solat Jumat. Ada beberapa orang hatib di masjid itu, tapi sahabatnya, Hiai Haji Fakir Usman mengusulkan supaya ayah lebih sering naik mimbar dan membahas ketauhidan, agar jamaah tidak hanyut dalam indoktrinasi manipul usdeh yang sangat gencar waktu itu. Semakin hari jamaah Masjid Agong Al-Azhar tambah ramai. Dan orang-orang bertawi yang tadinya curiga melihat orang gedungan dari seberang, yang tidak bermazab dan sebagainya, mulai biasa bergaul di masjid itu untuk mendengar pengajian-pengajian ayah. Suasana kekeluargaan antara para jamaah benar-benar terjalin dengan mesra. Kalau pada mulanya ada orang-orang yang entah kenapa membuka celana kolornya dan menggosok gigi dengan akar kayu siwak sebelum solat, hingga menimbulkan jijik orang-orang gedungan, sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa anda membuka celana kolor di masjid? Kenapa tidak memakai kolor yang bersih dari rumah? Gosok gigi dulu di rumah sebelum datang ke masjid, tegur ayah. Hei itu, pakai baju kalau duduk bersama jamaah di masjid, katanya kepada orang-orang yang entah kenapa suka bertelanjang dada di masjid. Tidak hanya itu, mereka yang kebanyakan bekas-bekas kuli atau pekerja kasar ketika masjid dibangun, lalu menetap di masjid itu menunggu pekerjaan lain, mendapat perhatian ayah. Tolong carikan pekerjaan, puja ayah pada jamaah-jamaah kalangan gedungan. Pak Anip, Toha, Abing, Pak Jumanta, dan banyak lagi, berhasil bekerja di rumah-rumah jamaah yang lain. Beberapa orang di antara mereka disampaikan niatnya untuk menunaikan ibadah haji dengan bantuan jamaah dan atas anjuran ayah. Namun masjid yang besar itu masih serba kekurangan. Tikah kurang, mimbar yang pantas belum ada, pengeras suara, dan lain-lain terasa diperlukan. Juga pekerja-pekerja harian yang merawat masjid perlu diberi owner yang pantas. Untuk itu, setiap Jumat, ayah tak lupa mengingatkan jamaah, masjid kita perlu tikah, biayanya sekian. Saya sumbangkan sekian, katanya seraya mengeluarkan uang dari sakunya. Tolong catat, katanya lagi pada pengurus yang hadir. Nah, berapa sumbangan saudara-saudara, tanyanya. Kalau kebetulan di antara jamaah itu ada orang-orang kaya, ayah memandang kepadanya. Ha, itu ada Hashim Ning, berapa? Saya borong semua, uang buya gunakan saja untuk yang lain. Ujar hartawan yang menjadi salah seorang jamaah pertama masjid Agong Al-Azhar itu. Selesai satu pekerjaan, ada lagi pekerjaan lain yang menunggu. Bagaimana kalau kita beli mimbar yang bagus? Setuju, jawab jamaah. Begitulah yang terjadi berulang-ulang. Sebuah jam besar di bagian muka, kursi kuliah di ruang bawah, peralatan kantor, alat-alat pengeras suara yang lengkap, dan hiasan kaligrafi yang memenuhi dinding-dinding bagian atas masjid Agong Al-Azhar, sampai berdiri sekolah-sekolah yang ada sekarang, semuanya dibiayai oleh jamaah di bawah pimpinan dan anjuran buyah Hamka. Sayang, kekompakan jamaah itu berhenti beberapa tahun, tak kala buya ditangkap pada tahun 1964. Dan sayang pula sesudah bebas dari tahanan, organisasi masjid yang sudah rapi, berubah karakter. Dari sistem kekeluargaan, menjadi suasana kantor dan birokratis. Sementara ayah sendiri menjelang umur tuanya, serta kesibukan-kesibukan lain, tak lagi bisa menciptakan suasana semula. Masih terkait dengan muruah ini, beberapa kali Luqman Harun menyatakan, buya ini pakaiannya selalu rapi. Itu perlu, jawab ayah. Memperhatikan penampilan itu penting. Sayangnya orang surau kerap acuh, sehingga selalu dipandang rendah oleh orang lain. Sesudah bebas dari tahanan, pernah seorang pejabat menelponnya minta datang ke rumah. Dia dijemput dengan sebuah mobil jeep, tapi ayah menolak utusan dan sopir yang menjemputnya. Kemudian ayah menyuruh mencari taksi yang bagus di Blok M. Sombong amat, ujar salah seorang anaknya. Dia yang sombong, masa ayah mau dibawa dengan jeep. Balas ayah, seraya membaca hadis yang artinya, takabur dibalas dengan takabur adalah sedekah. Setelah kunjungan ke Malaysia, mengurus royalti karangan-karangannya yang dicetak oleh beberapa penerbit di sana, ayah membeli sebuah mobil Holden tahun 1965 yang amat mulus. Juga, sebuah arloji Rolex yang terus dipakainya sampai akhir hayatnya. Raja-raja di Malaysia acap kali mengundangnya mengadakan dakwah di negara tetangga itu. Bila yang mengundang seorang raja atau orang-orang besar negara itu, dia minta tiket pesawat first class. Soalnya ayah punya pengalaman tak mengenakan. Ayah diundang ke sebuah negara bagian dalam kerajaan dan konon raja sendiri membantu biaya kedatangannya. Dari Jakarta ke Kuala Lumpur dulu, menginap semalam di sana, kemudian lanjut menuju negara bagian yang mengundang, juga dengan pesawat udara. Ketika menunggu di airport Kuala Lumpur, seorang memberitahukan bahawa raja juga berangkat dengan pesawat yang sama ke negerinya. Sekarang Baginda ada di ruang VAP. Baginda sengaja terbang hari ini karena hendak mendengar syarahan Bapak Hamka, ujah seseorang itu. Ketika diumumkan telah tiba waktunya memasuki pesawat, penumpang lain diminta bersabar dahulu karena raja hendak naik pesawat lebih dulu. Setelah itu, barulah penumpang-penumpang lain dipersilakan ke bagian belakang. Semua penumpang melewati pintu depan pesawat dan tempat duduk Baginda dan para pengiringnya di kelas. Ketika ayah melewati tempat duduk Baginda, raja sendiri berdiri menjabat tangannya dan mempersilahkan duduk. Namun ketika pramugari menerima tiketnya, malah meminta Buya Hamka duduk di belakang, di kelas ekonomi. Sudah tentu ayah mematuhi petunjuk pramugari dan terus melangkah ke bagian belakang. Sesudah kejadian itu, bila ada lagi undangan ke Malaysia, ayah selalu bertanya siapa yang mengundang. Bila yang mengundang pihak kerajaan, ayah minta tiket kelas satu pulang pergi. Namun kalau yang mengundang mahasiswa atau organisasi swasta, ayah tak lagi bicara tentang kelas di pesawat. Begitu pula di dalam negeri, bila ada undangan dari pejabat-pejabat tinggi di pusat atau daerah, dengan isyarat ketimuran dia memberitahukan bahawa berhubung kondisi fisik dan kesehatan, Mohon pengetian disediakan fasilitas yang memadai, misalnya transportasi yang nyaman dan doktor. Namun ayah dalam berdakwah, lebih banyak untuk memenuhi permintaan jamaah dari kalangan rakyat biasa. Seperti cabang-cabang atau daerah Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Cabang Muhammadiyah Kota Madia Jambi mengundangnya lebih seminggu, mengaji di beberapa masjid-masjid kecil. Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat berkali-kali membawanya keliling dari desa ke desa, berdakwah sambil mencari dana untuk membangun kembali masjid raya yang runtuh. IMMIM di Sulawesi Selatan memintanya tinggal 11 hari, dalam sehari berpidato 4 kali, total selama di Sulawesi Selatan berpidato 44 kali. Ayah sampai ke Ternateh dan beberapa hari pula tinggal di sana. Semua masjid di sana ingin mendapat giliran kuliah subuh. Betapa letihnya fisik yang telah tua rinta itu, mengingat harus bangun pukul 4 pagi, pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk memenuhi kerinduan dengar kuliah subuh. Pak Amels, sahabat ayah pernah menitikkan air mata. Meminta agar kami anak-anaknya mencegah ayah memenuhi permintaan yang kecil-kecil itu. Waktu itu, Pak Amels mendengar Buya Hamka bertablik di hadapan keluarga perantau susah Jakarta, iaitu sebuah kampung kecil di Bukit Tinggi. Dan Pak Hashim yang bekerja sebagai Kepala Tata Usaha Panji Masyarakat menyesali ayah karena mahu memenuhi undangan peresmian masjid di Garage, juga sebuah desa kecil di Bukit Tinggi di bulan puasa tahun 1980. Apa jawab ayah? Puas hati saya bertemu dengan orang-orang desa yang jauh itu. Mereka benar-benar ikhlas menerima dan mendengar pengajian saya. Saya percaya dakwah saya akan menjadi amalan mereka. Buya Hamka tak punya pangkat formil, tapi tampaknya Buya tetap survive. Bagaimana caranya Buya? Tanya seorang muridnya. Kursi saya buat sendiri, tanpa mengganggu dan diganggu orang lain, jawabnya. Demikianlah ayah membina muruahnya. Sikapnya berbeda benar terhadap kalangan atas dan kalangan bawah, tapi sebenarnya Buya Hamka berasal dari orang-orang kalangan bawah itu. Kebanyakan anak, kemenekan, dan cucunya di Jakarta, bertempat tinggal di geng-geng becek di Pasar Rumput, Tanjung Priok, Tanah Serial, atau Tanah Abang, menjadi pedagang-pedagang kecil di kaki lima. Karena itu, tak heran jika beberapa kali ayah terpaksa menolak atau terlambat menghadiri undangan resepsi di gedung-gedung daerah Menteng atau Kebayoran, karena seorang cucu atau anak kemenekan meninggal terserang muntabir di Pasar Rumput. Anak-anak ke-11, anak kandung Buya Hamka berjumlah 10 orang, tapi dia selalu punya anak ke-11, yakni mereka yang diizinkannya tinggal di rumah sampai menapaki jalannya sendiri. Mungkin ini yang menyebabkan kehidupan kami tak pernah kekurangan, meski melewati zaman sulit. Sepanjang ingatan saya yang telah berusia 46 tahun, jarang sekali rumah kami sepi dari saudara-saudara baru yang tinggal bersama kami, mereka adalah anak-anak yatim piatu, baik yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan kami, mahupun yang tidak kami ketahui asal-usulnya, dan ayah memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri, sampai mereka mendapatkan pekerjaan atau berkeluarga. Sampai hari tuanya, ayah mempunyai 10 orang anak yang masih hidup, anaknya yang bongsu, syakib lahir tahun 1955, sesudah itu kami tak punya adik lagi. Zaki yang sulung sebenarnya anak kedua, ada yang lebih tua, tapi meninggal dalam usia 5 tahun, namanya Hisham. Saya anak ketiga dan anak kedua yang masih hidup. Di bawah saya, Fahri, Azizah, Irfan, Aliyah, Fathiyah, Hilmi, Afif dan Syakib. Seingat saya, ketika kami masih 4 orang di Medan, ada 3 orang yang tinggal serumah dengan kami, iaitu adik-adik ayah dan umi mereka, ialah Muhammad Jen, Amiruddin dan Nurjanah. Kadang-kadang untuk waktu yang lama, adik ayah yang lain, seperti Rohana juga tinggal bersama kami di Medan. Kemudian Anwar Rashid, kemenakan ayah yang juga sudah almarhum. Mereka baru memisahkan diri setelah berumah tangga. Ketika di Padang Panjang menjadi ketua Muhammadiyah Sumatera Barat, adik umi yang perempuan, Mariyati dan 3 orang kemenakan, anak-anak Buya S.T. Mansur dan anak dari adik ayah yang perempuan, Asma Karim, tinggal bersama kami. Di samping seorang pemuda asal Pitala, Padang Panjang, bernama Abdul Aziz. Kasim Mansur seorang penyair di zamannya, anak dari sahabat ayah waktu di Makassar. Mansur Yamani menceritakan kepada saya bahawa sebelum ke Medan, Buya Hamgah tinggal beberapa tahun di Makassar. Waktu itu, anak dia baru dua orang. Ketika meninggalkan Makassar pada tahun 1934, dia membawa abang Kasim Mansur bernama Naf Mansur untuk belajar dan tinggal bersama ayah di Padang Panjang. Kasim sendiri kerana hubungan persahabatan orang tua kami, mengaku sangat akrab dengan ayah dan umi. Adalah satu hal yang biasa kalau keluarga Kasim selalu datang mengadukan persoalannya kepada ayah dan umi, seperti seorang anak kepada ayah bundanya. Kebiasaan memelihara anak-anak itu memang merupakan salah satu tradisi keluarga Buya Hamgah. Sejak tahun 30-an di Ujung Pandang, ketika mempunyai anak satu atau dua orang, ayah punya anak-anak lain yang ketiga atau keempat, begitu seterusnya sampai anak yang ke-sepuluh, yang tak beradik lagi. Kami selalu punya saudara yang ke-sebelas, meskipun kadang-kadang usianya melebihi saudara kami yang tertua. Ayah menamakan anak-anak itu sebagai anak ke-sebelas. Berapa sudah jumlah anak-anak ke-sebelas itu, saya tak tahu. Begitupun nama-nama mereka tak dapat lagi kami ingat. Baik kerana jumlahnya yang semakin banyak, mahupun kerana mereka tinggal berjauhan. Di antara yang masih sering bertemu, ialah Isanuddin Ilyas yang kami panggil abang. Pertemuan dengan Isan terjadi waktu agresi Belanda kedua. Serdadu Belanda masuk kota Padang Panjang setelah melakukan serangan udara. Penduduk koca kace mengungsi ke kampung-kampung sekitar kota. Umi dan adik-adik yang kecil turut mengungsi. Saya dan Beng Zaki tinggal menjaga rumah. Sedang ayah siang harinya ke pasar mendengarkan radio. Kerana ada berita hari itu Tan Malaka akan mengucapkan pidato berhubung Sokarno Hatta telah tertangkap di Yogyakarta. Kami menyaksikan lewat jendela kedatangan pasukan Belanda. Mereka berhenti tepat di hadapan rumah kami. Kerana rumah kami terletak di jalan raya Solok Padang Panjang yang dilalui oleh pasukan Belanda itu. Dalam keadaan ketakutan, saya yang berumur 11 tahun itu, berdua dengan Abang Zaki terkurung dalam rumah. Setelah matahari tenggelam dan keadaan sangat gelap, kami memberanikan diri keluar rumah lewat dapur dan terus menuju rawa-rawa di belakang rumah. Tiba-tiba kami bertemu dengan seorang laki-laki yang memakai mantel hujan. Orang itu adalah Isanuddin, murid Kuliatul Mubaligin Padang Panjang. Dia tinggal di sebuah asrama yang tak jauh dari rumah kami. Saat itu, dia juga sedang melarikan diri tak tentu arah. Dan kemudian menggabungkan diri bersama kami menuju tempat pengungsian Umi di sebuah kampung. Mari ikut kami, ajak saya. Kami menuju tempat pengungsian Umi dan adik-adik. Sementara ayah masih terkurung dalam kota karena tak sempat lari sewaktu mendengarkan pidato radio Tan Malaka di sebuah toko. Namun setelah keadaan sepi di rumah pengungsian, tiba-tiba ayah muncul dan mengutarakan maksudnya untuk berjuang bersama rakyat masuk hutan. Umi tak berani melepaskan ayah berangkat sendiri, mesti ada yang mengawal. Pada waktu itu Isanuddin menyediakan dirinya. Berangkatlah mereka berdua menunaikan tugas membangkitkan semangat rakyat yang terpukul karena serangan Belanda. Sampai tahun 1950-an, Isanuddin tetap membantu ayah sambil mengaji kitab hadis dan kitab-kitab lain berbahasa Arab bila waktu senggang. Setelah perang berhenti, dia dibawa ayah ke Jakarta dan untuk beberapa lama tinggal bersama kami di rumah sewaan di Geng Towa Hong Ain No. 141, Sawah Besar. Kemudian mendapat pekerjaan di Kementerian Agama. Adiknya Fakhruddin Ilyas menyusul dan bersama Isan tinggal beberapa tahun di rumah dan kemudian menjadi pegawai humas Departemen Agama. Sekitar tahun 50-an juga, rumah kami di Geng Towa Hong didatangi pemuda yang penuh dinamik dan pandai bergurau, namanya Emzita, yang bercita-cita hendak belajar dan bekerja di luar negeri. Sebelumnya, kami mengenal Emzita sebagai Sekretaris Front Pertahanan Nasional FBN, Sumatera Barat, yang diketuai oleh ayah sendiri. Lama juga menunggu kepastian sebelum diterima menjadi pegawai Kementerian Luar Negeri. Dan selama menunggu itu, dia berkumpul bersama kami di Geng Towa Hong. Bertahun-tahun setelah itu, Emzita merantau sebagai seorang diplomat di beberapa negara. Hubungan kekeluargaan kami tetap mesra hingga sekarang. Ada juga anak padang panjang bernama Yusuf, yang kita panggil Uda Tanjom. Saking kagumnya pada pribadi Buya Hamka, Tanjom kehilangan kendali akalnya dan terpaksa dirawat beberapa waktu di rumah sakit jiwa. Mawardi AW, seorang pemuda asal Payakumbo, bekas pelajar kuliah Tol Mubaligin bergabung pula dengan kami. Untuk membuat anak-anak itu produktif, di samping mendidik anak-anak kandungnya sendiri yang masih kecil-kecil, ayah mendirikan pustaka keluarga. Maksudnya menerbitkan sendiri buku-buku karangan Hamka. Namun, tak satu sen pun wangnya terpakai untuk modal pertama. Ayah memesan pada penerbit buku-buku karangannya di Medan dan Jakarta, yang kemudian dipasang iklannya di surat kabar. Alhamdulillah, usaha itu sedikit-sedikit berjalan, terutama di bawah pemimpin Mawardi AW. Waktu itu, saya sekolah ke Jogja. Setelah Mawardi berumah tangga dan punya usaha sendiri, pustaka keluarga itu tidak bisa lagi diteruskan. Setelah pindah ke rumah yang agak besar di Kebayoran Baru, yang kebetulan berdekatan dengan masjid, pemuda-pemuda yang datang semakin banyak, bukan hanya anak Minang, tapi juga dari daerah-daerah lain. Anak-anak ayah yang sudah remaja, masing-masing punya sejumlah kawan, baik laki-laki mahupun perempuan. Mungkin untuk mengetahui teman sepermainan anak-anaknya, ayah selalu menanyakan nama dan asal-usul kawan-kawan kami dengan ramah. Karena itu, teman-teman kami senang pula datang ke rumah dan bertemu dengan ayah. Banyak di antara mereka yang lebih senang makan dan tidur, dan ikut solat jamaah di rumah kami selama berhari-hari daripada pulang ke rumah orang tuanya. Dr. Hamu Ni yang bertemu pertama kalinya dengan ayah di Amerika, membiasakan memanggilnya seperti panggilan kami anak kandungnya, iaitu ayah. Seorang gadis Tionghoa beragama Kristen bernama Elizabeth menyatakan ingin masuk Islam, lalu bertukar nama menjadi Mardiah Hayati. Dia rajin menanyakan soal-soal agama kepada ayah. Lama dia sekamar dengan Azizah di rumah kami di jalan Raden Patah. Dia pun memanggil dengan sebutan ayah. Ananda saya anggap sebagai anak ayah yang kesebelas, begitu selalu ayah menyatakan kepada saudara-saudara kami itu. Fadli Luran, tokoh IMMIN Ujung Pandang, merasa dirinya sebagai anak tertua ayah. Bila berbicara dengan kami dia membahasakan dirinya sebagai abang. Buya, saya mahu makan di sini, kata Fadli, dan ayah atau Umi tak perlu repot menyiapkan sesuatu, karena Beng Fadli tidak lagi dianggap sebagai tamu. Bila bertemu dengan Luqman Harun dan Fahmi Khatib, ayah bertanya dengan dialik Minang, Mei cucu Dan. Mana cucuku, kedua tokoh muda Muhammadiyah ini dipanggilnya, Waang, panggilan seorang tua kepada siapa yang dianggap sebagai anaknya. Setelah mempunyai menantu dan cucu, bila ada yang datang dan ingin tinggal menjadi anak kesebelas, Buya Hamka menyediakan tempat di Masjid Agung Al-Azhar. Habib Abdullah, Wahid Zaini, Nurholis Majid, Syafi' Anwar, adalah beberapa di antara anak-anak yang ditempatkan di Masjid Al-Azhar dan bertemu dengan Buya Hamka dalam jamaah subuh atau bila saja mereka kehendaki. Yang merepotkan dan meninggalkan kenangan ialah bila anak-anak itu menyatakan keinginan mengadakan walimah perkahwinan mereka di rumah ayah dan Umi. Hal itu sering terjadi. Rumah berubah jadi suasana pesta, sedang tamu-tamu yang datang kebanyakan keluarga mempelai yang tidak pernah kami kenal sebelumnya. Kesepuluh anak dan kesembilan menantu diharuskan hadir menjadi tuan rumah yang baik. Selenggarakan dengan ikhlas dan kasihanilah mereka, kata ayah. Terakhir, sekitar bulan Mei kami menyelenggarakan resepsi sederhana seorang gadis dari kudus yang berjodoh dengan pemuda solo. Pasangan ini sama-sama yatim piatu, sanak famili tak ada pula yang dekat. Setelah diketahui walinya, penghulu pun dipanggil dan ayah memberikan nasihat perkahwinan. Dalam masa tuanya ayah, kebanyakan yang mendapat titel anak yang kesebelas itu ialah orang-orang mualaf keturunan China, karena setelah masuk Islam mereka dikucilkan keluarganya. Ada seorang keturunan China yang rupanya tertarik masuk Islam karena menggemari ceramah-ceramah ayah di televisi. Saya tidak tahu nama aslinya, tapi setelah disyahadatkan diberi nama Muhammad Yusof. Dia tidak puas dengan nama itu lalu memohon agar di belakang namanya ditambah Hamka, jadi Muhammad Yusof Hamka. Mulanya, ayah keberatan karena itu adalah hak dari anak-anaknya. Namun, dia tetap merasa dirinya sebagai anak kesebelas. Akhirnya, ayah tak kuasa mencegahnya. Ayah meyakinkan Yusof bahawa anak kesebelas itu tidak berarti adopsi atau anak angkat seperti menurut orang barat dan tidak termasuk ahli waris. Yusof mengerti dan berjanji tidak akan menyalahgunakannya. Dia hanya bangga karena telah berkenalan dengan orang yang dikaguminya melalui televisi itu. Belakangan dengan memakai nama Yusof Hamka, pemuda ini giat berdakwah di kalangan kaumnya bersama Yunus Yahya, Faisal Tong, Budyatna dan tokoh keturunan China lain yang masuk Islam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.